Paha indah, cantik molek berkasa Penghibur hati susah, penyokong dosa dan bangsa Limba raya mulia Disikilah kita kerja di sinang matahari Gunung lembah berduri haruslah kita harungi Dengan hati yang murni Limba raya, limba raya Indah, permai dan mulia Maha taman tempat kita bekerja Limba raya, limba raya Indah, permai dan mulia Maha taman tempat kita bekerja Maha taman tempat kita bekerja Maha taman tempat kita bekerja Terima kasih Sebagai negara kepelawan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas kawasan mangrove 3,2 juta hektare dan luas padang lamun kurang lebih 3 juta hektare yang berpotensi menyimpan hingga 17 persen dari cadangan blue karbon dunia. Sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengurangi perubahan iklim. Namun terkait dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan juga pola konsumsi manusia telah mengakibatkan bertambahnya tekanan pada pesisir dan laut yang mengakibatkan berkurangnya fungsi ekosistem dan penyerap karbon yang besar. Salah satu solusi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, termasuk dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK, sebagaimana telah dinyatakan dalam NDC adalah melalui ekosistem pesisir. Pengelolaan pembangunan kelautan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek ekosistem pesisir laut adalah kunci untuk dapat mengakomodasi kegiatan pengelolaan ekosistem servis secara lengkap dan berkelanjutan. Hal inilah yang mendasari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan seri workshop dengan topik Blue Carbon dalam pembangunan Blue Ekonomi dan pencapaian target NDC. Selamat pagi dan selamat bergabung di acara workshop Blue Carbon dalam pembangunan Blue Ekonomi dan pencapaian target NDC. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Yang kami hormati Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Yang kami hormati Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrup Republik Indonesia Yang kami hormati Pejabat Tinggi Madya Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang kami hormati Penasehat Senior Menteri Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan hadirin peserta workshop Blue Carbon dalam pembangunan Blue Ekonomi dan pencapaian target NDC yang berbahagia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunianya sehingga kita bisa berkumpul semua pada hari ini. Dalam acara workshop Blue Carbon dalam pembangunan Blue Ekonomi dan pencapaian target NDC yang diselenggarakan atas kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua yang hadir dalam acara ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat amin ya robbal alamin. Perkenalkan saya Fikri Julpikar yang akan memandu acara pada pagi hari ini Hadirin yang berbahagia Sebelum kita memasuki ke sesi acara dan mengikuti serangkaian acara workshop dari pagi hingga siang nanti izinkan saya untuk membacakan beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti pada hari ini yaitu sebagai berikut Pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Kemudian pembacaan doa Selanjutnya kino spis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Selanjutnya kino spis dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Dan berikutnya kino spis dari Ibu Kepala Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste dilanjutkan dengan sesi workshop yang terdiri dari dua sesi yang akan dipandu oleh moderator saudari Eva Wondo Hadirin yang berbahagia Sebagai bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan negara Marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Allah! 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 Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Bank Dunia, Ibu Satu Kohkonen sebagai The World Bank Country Director for Indonesia dan Timur Leste yang hadir secara online, dan yang kami hormati Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia yang hadir pada pagi hari ini. Jadi pertama-tama, marilah kita panjang uji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini, kita dapat bertatap muka secara fisik maupun virtual dalam keadaan sehat walabiat, untuk bersama-sama mengikuti workshop Blue Carbon dalam pembangunan Blue Economy dalam pencapaian target NDC. Mudah-mudahan keadaan Bapak-Ibu sekalian pada pagi hari ini mendapatkan hidup dari Allah SWT pada bulan yang baik ini. Jadi Bapak-Ibu, Bapak Menteri KKP dan Ibu Menteri Kahlaka dan para hadirin yang berbahagia, izinkan kami pada kesempatan ini melaporkan beberapa hal terkait dengan persiapan penyelenggaran kegiatan workshop Blue Carbon dalam pembangunan blue ekonomi dan pencapaian target NDC. Jadi workshop ini merupakan hasil kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanaan bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Workshop Blue Carbon dalam pembangunan blue ekonomi dan pencapaian target NDC dimasukkan sebagai diskusi komprehensif lintas Kementerian Lembaga untuk mengangkat potensi Blue Carbon untuk mendukung pembangunan blue ekonomi dan pencapaian target NDC. Penyelenggaran workshop ini bertujuan yang pertama adalah mengidentifisasi kebijakan biotas dan kebutuhan dukungan Kementerian Lembaga yang terkait dengan pengembangan blue carbon di Indonesia. Yang kedua adalah merumuskan butir-butir pokok strategi pengembangan blue carbon untuk mendukung pembangunan blue ekonomi dan pencapaian target NDC Indonesia. Dan yang ketiga adalah merumuskan operasasi konsep blue carbon untuk pengelolaan ekosistem service-service pesisir laut yang berkelanjutan. Jadi workshop blue carbon dalam pembangunan blue ekonomi dan pencapaian target NDC akan diselenggarakan secara seris sebanyak tiga kali. Pada kesempatan hari ini merupakan penyelenggaran seri workshop yang pertama dan diselenggarakan selama setengah hari dan akan berakhir pada jam 12.30. Workshop ini selain diadakan di Autorium Mengaramakan Bakti juga dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting yang kami sampaikan kepada semua stakeholder yang ada di seluruh Indonesia. Jadi Ibu Menteri, Bapak Menteri, dan Bahadirnya berbahagia, pada hari ini workshop akan dilaksanakan dengan dua session. Yang pertama adalah sesi diskusi pertama mengadirkan lima pembicaraan arah sumber. Yang pertama adalah Kepala Badan Restorasi Gambu dan Maghrup. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Dan yang keempat akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Dan yang kelima nanti akan disampaikan oleh Peneliti Ahli Utama Badan Standardisasi dan Instrumen KLHK. Sedangkan pada sesi kedua akan mengadirkan empat pembicaraan supaya narasumber. Yang pertama adalah Deputi Perencaraan dan Evaluasi BRGM. Yang kedua adalah Direktur Impeneralisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi Kementerian KLHK. Yang ketiga adalah UKM-KP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan yang keempat adalah Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup. Jadi, Ibu Menteri dan Bapak Menteri setelah hadinya berwagia, Indonesia mempunyai peran global penting dalam hal metrikasi perubahan iklim dari aspek blue karbon. Karang memiliki ekosistem makhluk seluas lebih kurang 3,36 juta hektare dan Padang Lamun lebih kurang 1,8 juta hektare yang berpotensi menyimpan hingga 17 persen dari cadangan blue karbon dunia. Pembahasan terkait blue karbon ke depan diharapkan dapat dikembangkan secara komprehensif dan terkolaborasi yang terkoneksi dari berbagai ekosistem, dari ekosistem makhluk, Karang, dan Padang Lamun. Blue karbon juga diharapkan dapat menjadi pijakan baru yang tidak hanya berbicara dimensi ekologi semata, namun juga dapat menyentuh dimensi manfaat sosial ekonomi dan kemasyarakatan. Pendekatan multidimensi dan multiaspek pembangunan sangat diperlukan untuk meningkatkan potensi blue karbon yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target indisi. Dengan demikian, perspektif pembangunan blue karbon yang berketahanan iklim perlu diperluas, diperkuat dengan meningkatkan kolaborasi bidang lingkungan hidup, kehutan, dan kelautan. Atas dasar latar belakang tersebut, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan beristiratif untuk menyelenggarakan seris workshop dengan topik blue karbon dalam pembangunan blue ekonomi dan pencapaian NDC. Jadi, Ibu Menteri, Bapak Menteri, dan hadirin yang berbahagia, supaya penutup laporan pelaksanaan ini, izin kami atas nama panelia penyelenggara untuk menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih atas keadaan Bapak-Ibu sekalian pada kesempatan ini. Selanjutnya, pada saatnya nanti, kami mohon dengan hormat berkenan yang terhormat, Bapak Insinyur Sakti Wahyu Terenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, Basta yang terhormat, Ibu Dr. Siti Nubaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan kata sambutan pembukaan blue karbon dalam pembangunan blue ekonomi dan pencapaian terkendisi. Demikian laporan yang perlu kami sampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita saksikan keynote speech dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Siti Nurbaya. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Siti Nurbaya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om swastiastu. Yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai, koleha sahabat, Menteri Kelautan dan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Terenggono. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Sakti. Terima kasih Pak Menteri bisa bersama-sama di acara yang penting ini. Yang saya hormati, Kepala BRGM, juga kebanggaan saya dan kecintaan saya, Mas Hartono. Terima kasih Mas Hart. Saya juga tahu ada tim World Bank, Pak Andre dan kawan-kawan mewakili Ibu Satu, Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timur Leste, yang saat ini sedang berada di spring meeting Washington DC. Para pejabat tinggi media dan peratama, KKP dan KLHK, serta BRGM, para staff khusus, penasehat senior menteri, tenaga alimenteri, ahli peneliti, ekspert, baik KKP maupun KLHK, dan seluruh peserta, workshop yang saya cintai. Kita bersyukur pada Tuhan yang maksa hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka workshop berkenaan dengan blue carbon dalam pembangunan ekonomi dan pencapaian target NDC. Selama ini kita mengetahui bahwa NDC dikaitkan dengan hutan-hutan, di mana hutan memiliki fungsi menyerap karbon di udara, tapi kita juga perlu melihat potensi emitan karbon yang lain yang mampu menyerap karbon setara atau bahkan lebih besar dari hutan di daratan, yaitu ekosistem pesisir yang mampu mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Ekosistem pesisir itu meliputi mangrove, perawak payau, marshland, dan lain-lain menjadi faktor penting yang kita identifikasi sebagai upaya mitigasi yang sangat penting untuk perubahan iklim. Nanti saya kira akan banyak dijelaskan oleh yang terhormat Menteri KKP dan juga Kepala BRGM serta para narasumber yang tadi telah dilaporkan oleh Panitia. mulai dari terminologi blue carbon, kemudian bagaimana yang tersimpan di ekosistem laut dan pesisir, bagaimana kaitannya dengan carbon benefit untuk kesejahteraan yang non-benefit carbon dan sebagainya. Kita juga sudah punya misalnya one mangrove map, one map untuk mangrove yang merupakan salah satu terbesar di dunia dengan proyeksi blue carbon sampai 3,3 miliar ton lebih dan ini yang diidentifikasi awal nanti kita akan dengarkan dari para narasumber. Yang jelas dalam dokumen Forest and Land Use Netsing Kementerian LHK, Pak Menteri, yang kita pakai untuk bekerja secara operasional struktural, kita juga mengidentifikasi mangrove, tetapi saya masih melihat bahwa banyak yang harus di eksplor untuk karbon dari sumber daya pesisir, marine ekosistem. Pengurangan emisi tahunan blue carbon ini 10 sampai 31 persen ini sebetulnya memberikan kesempatan yang sangat baik untuk Indonesia melakukan akselerasi di dalam mitigasi perubahan iklim dan juga di dalam meningkatkan NDC-nya. Jadi sekarang kita masih pasang 29 persen tanpa intervensi, kemudian 41 persen apabila didukung oleh intervensi teknologi dan finance yang cukup. Jadi kita melihat bahwa ada potensi pesisir yang sangat besar yang kemudian kita bisa orientasikan sebagai blue ekonomi dan blue carbon. Sekaligus sebetulnya mungkin nanti kita fikirkan bersama-sama bahwa di dalam pengelolaan blue carbon ini juga ada identitas ataupun kualitas karbon yang lebih baik. Jadi harga karbonnya bisa lebih mahal misalnya seperti itu. Untuk hal-hal seperti ini saya kira kita akan eksplor tidak hanya dalam workshop kali ini karena kita merencanakan akan mengidentifikasi secara tajam Pak Menteri mulai dari sekarang sampai dengan nanti bulan depan sampai dengan nanti bulan Juni seperti yang kita bicarakan bersama-sama waktu itu Pak Menteri bersama country director World Bank. Jadi di bulan Juli kira-kira kita sudah tahu persis akan seperti apa ekosistem wilayah pesisir ini dalam kontribusi untuk mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah selama ini sudah menanam mangrove kira-kira dari tahun 2010 sampai 2019 itu 45.000 hektare lebih dan selama tahun 2020 kita juga pemerintah BKLHK, BRGM dan seluruh jajaran sudah menanam 39.970 hektare jadi kita sudah menanam lebih dari 80.000 hektare dan seperti haran yang beruat Bapak Presiden akan dilakukan penanaman sampai 600.000 hektare lebih dan nanti saya kira akan dieksplor oleh kepala BRGM. Kalau kita lihat dinamika ataupun respons publik ataupun dinamika respons terhadap persoalan emisi karbon dan harapan untuk ikut berkontribusi itu cukup baik Pak Menteri dari dunia usaha juga dari masyarakat karena sudah kelihatan antusiasme dan harapan serta keinginan untuk bisa bersama-sama juga bekerja. Saya kira seperti saya bilang tadi bahwa ada manfaat yang sangat baik di wilayah pesisir ini baik karbon maupun non-karbon tetapi lalu bagaimana kontribusi dunia usaha dan masyarakat secara umum. Saya kira nanti oleh para promen ahli dan para pemegang otoritas ini akan bisa terus kita diskusikan. kemudian Indonesia sebagai negara kepulauan saya kira juga akan menyongsong ekonomi biru dan itu sebetulnya sudah diidentifikasi dalam RP Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan kita juga sudah mencoba mengidentifikasi tentang blue economy ini dikaitkan dengan SDGs seperti pada target 14 untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya kelautan kemudian target 7 akses energi yang terjangkau kemudian tujuan ke-8 pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tujuan ke-9 infrastruktur industri inklusif dan inovasi serta tujuan ke-17 yaitu kemitraan global. Jadi lagi-lagi kita akan saya percaya nanti akan disampaikan oleh Bapak Menteri, Kepala BRGM dan semua prominent person dalam narasumber diskusi hari ini bagaimana pengembangan blue economy yang memungkinkan dan kita harapkan akan dilakukan bagaimana manfaatnya produktivitas, pengawetan maupun pemanfaatan yang lestari atau sering kita sebut konservasi dan sebagainya. Demikian pula bagaimana kita akan sampai kepada transisi menuju blue economy tetapi saya kira pada konteks ini saya melihat bahwa blue economy dan pengembangan wilayah pesisir ini akan sangat berarti di dalam peningkatan NDC dan penurunan emisi karbon. Sebagai bagian akhir saya ingin mempertegas bahwa workshop ini merupakan seris workshop yang sudah kami bahas bersama saya dan Menteri KKP bahwa kita akan mencoba melihat berbagai peluang untuk mengakselerasi ambisi kita. Jadi nanti COP akan berlangsung kira-kira di akhir Oktober sampai November COP27 tentang UNFCCC tapi kita juga ada G20 maka sebelum itu kita sudah bisa lebih tajam melihat, mengidentifikasi dan memiliki ambisi NDC yang lebih kuat itu proyeksinya. Tentu saja ini tidak bisa asal ngomong karena semua harus diperhitungkan dalam angka-angka yang pas karena Bapak Presiden selalu memesankan lebih baik bekerja daripada berjanji tapi tidak bisa dikerjakan. Oleh karena itu Pak Menteri mohon izin dan nanti kawan-kawan semua yang hadir di sini maupun yang virtual kita akan bersama-sama mengembangkan seris workshop Pak Menteri sampai kita betul-betul mendapatkan angka-angka untuk peningkatan ambisi NDC kita bagaimana kontribusi. Dan memang harapannya berasal dari transisi energi sekarang sudah disiapkan terus serang yang sektor energi juga cukup komplikatif menyangkut berbagai sektor lainnya termasuk transportasi, kemudian industri, penyiapan untuk listrik rumah tangga, konsumsi listrik dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan sejak April tahun lalu makin ke sini makin kelihatan dan sudah ada indikatif angka-angkanya, jadi proses yang panjang. Kita akan melakukan hal yang serupa tetapi saya kira sebetulnya identifikasi potensi emisi dari mangrove, gambut dan lain-lain juga sudah diidentifikasi awal tapi kita perlu pertajam justru secara keseluruhan pada sektor kelautan jadi pada marine ekosistem. Jadi modelnya akan induktif, kita bicara yang luas kemudian nanti kita pertajam sampai kepada angka-angka emisi. Jadi sekali lagi potensi hitung-hitungan itu akan kita capai kementerian LHK akan terus mendukung dan bersama-sama sebaliknya saya yakin juga kawan-kawan di KKP Pak Menteri juga akan bersama-sama mendukung untuk kita bisa mencapai bagaimana endisi yang lebih realistis lagi dengan proyeksi-proyeksi yang kita miliki di Indonesia. Jadi pada dasarnya kita memang menginginkan tentu saja hal yang terbaik jadi ekonomi yang baik ditopang oleh blue economy demikian pula bisa menghasilkan analisis identifikasi blue carbon yang bisa menopang kelestarian di Indonesia dengan ukuran menangani ataupun mengatasi dampak perubahan iklim. Demikian yang bisa saya sampaikan selamat berdiskusi semoga Tuhan merestui langkah-langkah kita sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om santi 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 berikutnya kino spis dari Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Terenggono kepada yang terhormat Bapak Sakti Wahyu Terenggono kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Lubajikan Yang saya hormati kakak saya sebenarnya Ibu Siti Nurbayang, Menteri KLHK Kepala PRSDN, Ashtar Tonoh Seluruh penasehat Menteri yang hadir Seluruh pejabat teslon 1, lingkup KLHK dan KKP Dan juga perwakilan dari Bank Dunia Uji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Atas karunianya sehingga inisiatif forum discussion group Soal Blue Carbon ini bisa dilaksanakan mulai hari ini Dan kemudian ada seris 2, seris 3 yang akan datang Ibu Menteri yang saya hormati Ini kita dihadapkan pada satu situasi Di mana kita harus menjaga alam ini menjadi baik Jadi kalau dari sisi kami bagaimana laut tetap biru Dan kemudian menyebabkan langit menjadi biru Pertumbuhan umat manusia semakin terus meningkat Kalau saat ini sudah 7,7 miliar Dan Indonesia sendiri khususnya juga sudah meningkat Mencapai 270 juta Semuanya membutuhkan oksigen yang bersih Sementara manusia juga yang kemudian membuat kotor oksigen itu sendiri Dengan tumbuhnya industri akibat daripada kegiatan ekonomi yang masif Satu sisi kepentingan ekonomi karena kebutuhan Membuat manusia sendiri yang masif tidak bisa ditahan Sisi lain manusia juga membutuhkan oksigen yang bersih Saya dan Ibu Menteri LHK Betul-betul khususnya di Indonesia Bagaimana kita bisa berkontribusi signifikan Menjaga ini semua Ibaratnya seperti kayak baju yang kotor Kemudian kita cuci yang bersih Tapi kemudian kita kotornya lagi dan cuci lagi Lama-lama ya rusak juga akhirnya Nah dalam FGD ini saya kira nanti saya berharap adanya satu kesimpulan akhir Kita ingin menjadi seperti apa Jadi satu komitmen yang kita bisa sampaikan kepada dunia Bahwa kontribusi terhadap penjagaan oksigen yang bersih Itu tidak hanya Indonesia tetapi juga bangsa-bangsa di seluruh dunia Ketika saya ditarik oleh kakak saya dari sidang kabinet ke kantor ini Saya katakan siap Ibu Siap kakak saya ke sana Kemudian ketemu sama Ibu Satu Yang kebetulan hari ini tidak hadir Kita diskusi soal FGD ini Bagaimana blue carbon Kemudian blue carbon kita buat dan kemudian blue economy akan terjadi Jadi saya pikir itu dua hal Yaitu pertama adalah bagaimana ekologi terjaga dengan baik Tapi di sisi lain ekonominya juga harus bisa berjalan dengan baik Nah kemudian saya meyakini bahwa harus ada satu wilayah Jadi tadi sudah disebutkan oleh Ibu Bahwa pesisir, wilayah pesisir itu ada Mangrup Kemudian ada Padang Lamun Lalu kemudian ada Lumpur Payau Yang harus tetap dijaga Tapi kalau kita bisa lihat kenyataan Sebenarnya hari-hari kita lihat di sekitar kita saja Di Jakarta ini saja Bagaimana pesisir kita sudah habis Akibat kepentingan ekonomi Yaitu reklamasi dan seterusnya Dan kita juga tidak bisa membuat apa-apa Nah ini saya kira harus ada satu kebijakan yang komprehensif Saya kira inisiatif dari KLHK dan KKP Untuk membuat satu kebijakan yang betul-betul diterapkan dengan baik Baik itu pulau-pulau terluar Baik itu pulau-pulau kecil dan pesisir Itu betul-betul harus kita jaga Penanaman Mangrup tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Begitu sudah cukup besar Ribuan puluhan ribu hektare Tetapi Kerusakannya juga begitu besar Jadi artinya selalu tidak pernah imbang Seperti tadi yang saya katakan Nyuci baju Dikotorin Dicuci lagi Dikotorin Dicuci lagi Dan seterusnya Nah sehingga dalam FGD ke depan ini Itu tadi seperti yang saya sampaikan Adanya satu target utama atau komitmen yang harus kita buat Saya pernah diskusi dengan teman-teman di KKP Sepulang dari KLHK ini Dan kebetulan ketemu juga dengan World Bank Ibu 1 waktu itu Sempat saya sampaikan satu ide Ide besar Kita ini punya konservasi atau zona inti konservasi Yang saya tanya ke Dirjen PRL Dan kepada teman-teman di PRL Saya kira konservasinya itu zona inti dan lain sebagainya Ada zona inti, ada zona non-inti gitu ya Itu kecil-kecil aja Kecil-kecil dan terkesan seperti Ya yang penting ada Dan ini tidak akan berdampak besar sebetulnya Untuk berkontribusi apalagi terhadap perubahan itu Untuk membersihkan oksigen di sekitar kita saja itu tidak akan sulit Karena dia akan lebih berat bebannya adalah kotornya daripada oksigen yang bersih Lalu saya katakan bagaimana kita dengan luas wilayah 5,8 Saya terserangnya dari angka ini kadang-kadang agak bingung Ibu Karena ada yang mengatakan 6,4 juta kilometer Ada yang mengatakan 5,8 juta kilometer Ya sudah kita gunakan nanti 5,8 juta kilometer Terseki luas wilayah laut Indonesia Bagaimana kemudian kita bisa membuat juta kilometer juga bukan juta hektare Luasan konservasi itu Yang sangat terjaga dan tidak disentuh oleh kegiatan kehidupan umat manusia Seperti halnya misalnya lintasan transportasi Seperti halnya misalnya masyarakat yang mencari ikan di situ Nah kalau itu bisa terjadi dan ini bisa dibuat kebijakan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Bersama KLHK sebagai inisiatornya Saya kira ini akan menjadi satu isu yang kita bisa sampaikan kepada dunia Pentingnya kita berkontribusi sangat senebikan kepada perubahan iklim kepada dunia Jadi misalnya Indonesia memiliki 1 juta kilometer persegi ini ide yang sangat Saya tidak tahu apakah ini masuk akal Tapi saya kira ahli-ahlinya ada di KKP dan KLHK Untuk kita buat Dan ketika saya sampaikan dengan World Bank pada waktu itu Mungkin enggak ini menjadi sebuah investasi Masyarakat pesisirnya kita gaji Tadi saya sempat diskusi sama Ibu Menteri dan Pak Kepala PRGN Jadi pembiayaan itu dilakukan tapi betul-betul itu wilayah itu dijaga Sampai kemudian karbonnya itu value-nya berapa Tapi dua hal yang kita bisa dapatkan itu yang pasti Nilai karbonnya yang bisa kita dapatkan Lalu nilai ikannya sendiri sebagai tempat pemijahan di situ yang sangat luar biasa Nah kalau ini bisa dilakukan Kemudian kebetulan kita di KKP ada proyek Lautra Yang sedang digarap oleh World Bank Saya minta ada satu perubahan dari 16 provinsi Wilayah provinsi untuk diperkecil menjadi satu zona saja Karena kita sudah punya zona-zona Yaitu ada enam zona yang kita buat Nah itu adalah salah satu menjadi bagian penting yang kami usulkan Ibu Menteri Jadi yang pertama memperluas zona konservasi yang sangat terjaga atau restricted Tidak boleh disentuh oleh apapun Dan itu butuh pembiayaan cukup serius Ini bisa kita sampaikan ke publik di dunia Bahwa pentingnya kita untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim Yang kedua menjaga populasi perikanan Dengan cara memperbolehkan pengambilan penangkapan ikan dengan basis kuota Jadi ini akan kita terapkan sebentar lagi Dengan setiap zona-zona tadi Lalu kemudian kita hadirkan industri di situ Supaya ekonominya bergerak tetapi dengan terkontrol Semua ini dilakukan Semua ini tentu perlu ada satu kebijakan yang masif Yang serius gitu Dan kalau ini didukung juga oleh KLHK Maka target yang kita akan lakukan Yaitu adalah Blue Carbon dalam pembangunan Blue Economy Dan pencapaian target NDC kita Itu akan bisa berhasil Saya yakin itu akan bisa berhasil Yang berikutnya dari temuan teman-teman di Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa Potensi Blue Carbon juga bisa didapat dari budidaya rumput laut Saya perlu ada Apa namanya Kajian keilmuan yang mendalam terhadap ini Dan kalau memang benar ini terjadi Terjadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan kita bisa Buat satu zonasi juga khusus Karena selain kita mendapatkan Blue Carbon Kita juga akan mampu mengenerate ekonomi bagi masyarakat Di wilayah tersebut Ini adalah potensi yang sangat besar saya kira Ibu Menteri yang bisa kita lakukan Jadi demikian saya kira yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini Semoga dalam seris workshop ini nanti Jadi ujungnya itu akan ada satu roadmap yang jelas Bahwa kita akan mencapai satu misalnya wilayah konservasi yang terjaga dengan serius disitu Karena itu dampaknya akan sangat besar Dan ini saya kira diperlukan satu kebijakan bersama dengan Kementerian LHK Lalu kemudian yang kedua sudah kita lakukan Yaitu penataan penangkapan perikanan yang terukur berbasis kuota Yang kita bagi menjadi enam zona Terus kemudian yang ketiga Ini apabila ini perlu kajian lebih mendalam Apabila budidaya rumput laut ini juga memberikan carbon value yang bagus Maka ini akan satu kebijakan yang kita buat secara masif Untuk kemudian juga sekaligus menjadi mampu kita meningkatkan ekonomi Saya kira demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah tadi telah kita saksikan bersama Keynote speech dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Ibu Dr. Siti Nurbaya Dan juga keynote speech dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Bapak Sakti Wahyu Terenggono Dan selanjutnya adalah keynote speech dari Kepala Perwakilan Bank Dunia Untuk Indonesia dan Timor Leste Ibu Satu Kahkonen Yang akan disampaikan melalui video Untuk itu Marilah kita simak dengan seksama Video keynote speech dari Ibu Kahkonen sebagai berikut Your Excellency Ibu Siti Nurbaya Minister of Environment and Forestry Your Excellency Baba Sakti Krengono Minister of Marine Affairs and Fisheries Ladies and Gentlemen Selamat Paki Let me start by congratulating The Government for convening this important workshop today I would also like to thank Minister Siti For the strong partnership with the World Bank On forest and landscape agenda Particularly on mangrove rehabilitation I also want to thank Minister Sakti For our collaboration Especially on initiatives to support the sustainability of oceans We greatly value and cherish these partnerships These joint efforts are also noteworthy Because they aim to generate significant amounts of blue carbon for Indonesia Indonesia is home to large blue carbon potential Thanks to the vast marine and coastal assets These include mangroves, coral reefs and sea grasses Just to mention a few Indonesia's mangrove area is the largest and most biodiverse in the whole world And Indonesia's reefs showcase the greatest reef biodiversity of any country globally In addition to providing services necessary for the coastal communities to maintain livelihoods Marine and coastal ecosystems are also important stores of carbon And that carbon can help Indonesia to reach its NDC target Seagrasses and mangroves together hold about 3.4 billion tons of carbon Five times more per area than tropical land-based forests That is significant The World Bank supports Indonesia's efforts in harnessing its blue carbon potential in several ways Let me mention just four First, we have agreed with the Ministry of Environment and Forestry to pay for reduced greenhouse gas emissions Through avoided deforestation and avoided forest degradation in East Kalimantan The aim is to lower carbon emissions across 12.7 million hectares of land Rich in rainforests, rich in rainforests and biodiversity These kinds of payments for blue carbon can support sustainable management of these ecosystems by local communities And it will do that by providing monetary incentives for local communities to protect and to care Secondly, we are providing financial support to the government's program to restore 600,000 hectares of degraded mangroves The program will enable the inclusion and participation of local communities in designing and implementing investments in order to make the rehabilitation sustainable The program also supports alignment with internationally recognized carbon standards to enable Indonesia to monetize the blue carbon generated by mangrove conservation and rehabilitation Third, we are currently discussing support for Indonesia's marine protected areas and the identification of blue carbon potential in these areas The blue carbon potential goes beyond mangroves into other blue ecosystems such as sea grasses We look forward to continuing to explore specific activities that would further leverage Indonesia's blue carbon potential Fourth and finally, we try to help ensure that Indonesia's rich blue carbon potential will help Indonesia reach its NDC target We are working closely with the government to bring a long-term vision for the viability of carbon markets And specifically, we are supporting the government's efforts to develop a roadmap for the implementation of various carbon pricing mechanisms in different sectors Cross-sectoral coordination is key for all of these ambitious initiatives of the government to work Coordinated policies and investments with impacts on blue ecosystems across sectoral ministries For example, in environment, in fisheries, in marine affairs and tourism As well as across different levels of government, from national governments to city-level governments, will be critical for success The government of Indonesia has demonstrated a strong commitment to conserving and rehabilitating blue ecosystems And we in the World Bank applaud the government for that For Indonesia to sustainably grow in the long run, it is critical to maintain the balance between protecting these ecosystems And improving communities' livelihoods We are ready to support Indonesia in these important endeavors and look forward to our continued close and fruitful collaboration I wish you a successful workshop Terima kasih Banya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti pada pagi hari ini Ijinkan saya memberikan sedikit pengantar untuk workshop hari ini yang bertemakan Blue Carbon dalam pembangunan blue economy dan pencapaian target NDC Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan yang sejalan Dengan mandat SDG, Life Below Water Yaitu konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut secara lestari Untuk tujuan pembangunan yang berkelanjutan Hal ini terutama berpijak dari kenyataan Bahwa pembangunan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan juga pola konsumsi manusia Telah mengakibatkan bertambahnya tekanan pada pesisir laut dan dalam bentuk overvising Eurotifikasi dan meningkatnya gas rumah kaca Akibatnya ekosistem pesisir laut mengalami degradasi dan fungsi ekosistemnya berkurang atau hilang Sehingga manfaat ekosistem servis untuk masyarakat pesisir juga berkurang Salah satu solusi adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim Termasuk dalam upaya pencapaian target penurunan emisi GRK Sebagai mana telah dinyatakan dalam NDC Adalah melalui ekosistem pesisir atau yang dikenal dengan istilah Blue Carbon Ekosistem ini memiliki kemampuan menyerap karbon terbesar di dunia melebihi karbon hijau di daratan Karbon itu ditangkap dan disimpan oleh mangrup, rawa payau, dan lamun Karbon tersebut disimpan dalam biomasa atau di dalam tanah Tidak seperti karbon hijau yang disimpan di tumbuhan hijau di darat selama puluhan tahun Karbon biru disimpan untuk jangka waktu lebih lama Selain mengandalkan karbon hijau penanganan dampak perubahan iklim akan lebih efektif Jika diikuti dengan pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru Baiklah Bapak Ibu sekalian sebelum acara kita mulai Kini tibalah kita pada acara inti yaitu workshop Blue Carbon Dalam pembangunan bulu ekonomi dan pencapaian target NDC Yang terdiri dari dua sesi yang disenggalkan atas kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Maka untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator Saudari Eva Wondo Beri tepuk tangan yang meriah untuk Saudari Eva Wondo Baik terima kasih Mas Ruki salam sehat Selamat pagi Ibu Menteri Ibu Siti Selamat pagi Pak Sakti Selamat pagi Bapak Ibu apa kabar semuanya Baik ya sehat semua Alhamdulillah salam sehat untuk Bapak Ibu Terima kasih sudah bergabung bersama kami Senang sekali Bapak Ibu Saya Eva Wondo News Anchor Metro TV yang akan memandu Acara kita hari ini adalah workshop Blue Carbon Dalam pembangunan blue ekonomi dan pencapaian target NDC Boleh kita berikan tangan untuk kita semua Bapak Ibu Baik terima kasih Nanti akan ada dua sesi Bapak Ibu Acara ini terselenggara atas kerjasama Antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dan juga tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan Selain digelar secara langsung secara fisik pada pagi hari ini Acara juga bisa disaksikan secara online Melalui live streaming di channel YouTube Kementerian LHK Dan juga channel YouTube Dijen Pengelolaan Hutan Lestari Baik Bapak Ibu sebelum kita mulai Dua sesi diskusi dalam workshop ini Izinkan saya memberikan pengantar Sebetulnya tadi sudah disampaikan secara jelas sekali Oleh Bu Siti disampaikan jelas sekali juga Oleh Pak Sakti tapi saya ulangi sedikit Tidak apa-apa ya Ibu Bapak Baik Bapak Ibu kita mengetahui Bahwa hutan ini berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan karbon Tetapi ada potensi penyerap karbon Yang tidak kalah besar Dipandingkan wilayah hutan Yaitu ekosistem pesisir Yang meliputi hutan bangkruf Tumbuhan laut dan juga rawa-rawa Adalah hal penting untuk upaya Mitigasi perubahan iklim Secara alamiah ekosistem pesisir Menyerap karbon dari atmosfer dan lautan Lalu menyimpannya Nah karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir Inilah yang dikenal sebagai blue karbon Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki luas kawasan mangrove 3,2 juta hektare Dan luas padang lamun kurang lebih 3 juta hektare Dengan luasan tersebut ekosistem blue karbon Indonesia dapat menyimpan hingga sekitar 17% Dari cadangan blue karbon dunia Sehingga memiliki peranan yang sangat penting tentunya Sebagai solusi adaptasi dan juga mitigasi Dampak perubahan iklim Selain itu Berdasarkan penelitian ditemukan fakta Bahwa ekosistem pesisir juga merupakan penyerap Gas rubah kaca Dalam aspek pengurangan gas rubah kaca Indonesia telah berkomitmen kepada dunia Dengan ratifikasi Paris Agreement Melalui undang-undang nomor 16 Tahun 2016 Dalam rangka mencapai tujuan global Untuk menahan kenaikan suhu global Rata-rata di bawah 2 derajat salsius Dari tingkat di masa pre-industrialisasi Dan terus berupaya untuk menekan kenaikan suhu Hingga di bawah 1,5 derajat salsius Serta meningkatkan kemampuan Untuk beradaptasi terhadap dampak Dari perubahan iklim Komitmen tersebut dinyatakan dalam Dokumen Nationally Determined Contribution Atau NDC Yang membuat komitmen target penurunan Emisi gas rubah kaca sebesar 29% Dengan upaya sendiri Atau sampai dengan 41% Dengan dukungan internasional Dari kondisi tanpa aksi Pada tahun 2030 mendatang Namun pembangunan ekonomi Pertumbuhan populasi Dan juga pola konsumsi manusia Tadi juga sempat disinggung Oleh Pak Sakti ini Telah mengakibatkan Bertambahnya tekanan Pada pesisir dan laut Dalam bentuk overfishing Eutrophikasi Dan juga meningkatnya Gas rubah kaca Akibatnya ekosistem pesisir laut Begala lebih degradasi Dan juga fungsi ekosistemnya Berkurang Atau hilang Sehingga manfaat ekosistem Servis Untuk masyarakat pesisir Juga berkurang Nah Bapak Ibu Kita akan bahas Lebih dalam lagi Akan kita bahas secara komprehensif Mengenai segala permasalahan Blue Carbon Dan juga solusinya Yang akan kita bahas Dalam workshop Sesi pertama ini Dengan tema Blue Carbon Perspektif Potensi Bapak Hartono NBC Dan ambisi iklim Dan akan melanjutkan Dengan sesi kedua Dengan tema Strategi pengembangan Blue Carbon Untuk pembangunan Blue Economy Dan pencapaian target NBC Baik Bapak Ibu Selanjutnya kami izin Pengundang dengan Hormat Narasumber Yang akan memberikan Paparan pada sesi Yang pertama ini Kami undang Bapak Hartono Kepala Badan Restorasi Gambut dan Manggru Selamat pagi Pak Hartono Salam sehat Pak Sehat ya Kami persilakan Bapak Baik Berikutnya Ibu Laksmi Dewanti Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Apa kabar Ibu Sehat ya Baik Kami bersalahkan Ibu Narasumber yang ketiga Bapak Drasos Polino Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Direkturat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Selamat pagi Semangat Pak Semangat ya Baik Berikutnya kami juga undang Dengan hormat Bapak Victor Gustav Manopo Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Baik Selamat pagi Pak Kami bersalahkan Dan juga yang kelima Kami undang Ibu Haruni Krishnawati Peneliti Ahli Utama Badan Standarisasi dan Instrumen LHK Selamat pagi Ibu Salam sehat Baik Bapak Ibu izinkan saya juga untuk duduk ya Baik terima kasih Sudah bergabung sama kami Baik Baik terima kasih sekali lagi Ibu Siti Dan juga Bapak Sakti Salam sehat selalu Bapak Menteri Ibu Menteri Terima kasih Ya Bapak dan Ibu Menteri akan melanjutkan agenda berikutnya Terima kasih Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Siti dan juga Bapak Sakti Salam hormat Ibu dan Bapak Menteri Terima kasih Baik 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 Kita jeda sebentar 5 menit ya Bapak Ibu akan ada sesi doorstop wawancara bersama Bapak dan juga Ibu Menteri Terima kasih Bapak Ibu Baik 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati para Bapak-Ibu penasehat senior Menteri, para Bapak-Ibu staf khusus tenaga ahli Menteri, rekan-rekan pejabat Neslon 1-2, lingkup Kementerian RHK dan Kementerian KKB. Terima kasih. Terima kasih. sampai dengan pembentukan kami sampai dengan pembentukan kawasan gambut yang sangat luas. dengan demikian lowland yang terima kasih. 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 sempitnya habitat semakin berkurang. Kemudian ancaman yang lain adalah kebakaran hutan dan lahan. Lahan basah atau lowland rawa gambut maupun rawa mangrove ini sebagian besar dimanfaatkan dengan mengeringkan atau membuat kanal-kanal pada lahan tersebut. Nah, pengeringan ini Bapak-Ibu sekalian menimbulkan dampak gambut menjadi terekspos dan mudah terbakar. Sampai dengan sampai dengan tahun 2016 ini 82 persen karhutlah ini terjadi di kawasan lowland yang dikeringkan. Jadi memang cukup berbahaya kalau pengelolaan lahan-lahan yang dikeringkan ini tidak dilakukan dengan baik. Kemudian juga akibat penggunaan lahan-lahan gambut dan mangrove oleh perusahaan-perusahaan besar yang meskipun ini memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi pendapatan daerah tetapi penduduk atau masyarakat yang asli yang tinggal di lokasi itu belum semuanya mendapatkan manfaat. Oleh karena itu karhutlah biasanya terjadi oleh masyarakat yang masih menggunakan api untuk persiapan lahan. ini adalah metode pembersihan lahan yang paling murah. Jadi kebakaran hutan dan lahan sebagian besar disebabkan oleh akibat masyarakat yang masih menggunakan api dalam persiapan lahan pertanian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi Bapak-Ibu sekalian ketika gambut itu terekspos maka terjadilah dekomposisi disitu. Percepatan dekomposisi ini di satu sisi menghasilkan gas metan atau gas rumah kaca di sisi yang lain gambut yang terdekomposisi akan kempes sehingga terjadi penurunan lahan atau subsiden. Ini saya kira hal-hal yang menjadi concern kita selama ini sehingga pemanfaatan gambut kita terbitkan regulasi yang cukup ketat bagaimana gambut yang masih utuh untuk sementara tidak boleh dibuka sementara gambut yang telah dimanfaatkan harus menerapkan praktek pengelolaan yang lebih hati-hati agar emisi dari dekomposisi gambut sebut bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian ini terkait dengan gambut mangrove dan kaitannya dengan perubahan iklim. bagaimana ditetapkan di dalam keputusan Menteri bahwa renop tentang polu maka target dari penurunan emisi tahun 2030 adalah 21 persen untuk usaha sendiri dan 41 persen apabila ada bantuan dari luar negeri. Nah dari angka 41 persen tersebut Bapak Ibu sekalian 59 persennya adalah dari sektor polu. Yang ini yang mungkin akan dibahas lebih detail oleh Ibu Dirjen BPI dan narasumber lainnya. Kemudian target skenario sesuai dengan kebijakan yang sekarang transisi dan low carbon yang sesuai dengan perjanjian Paris. Di sini masih dilihat bahwa peran atau porsi dari gambut gambut di sini masih cukup besar. Nah ini angka-angka yang harus kita realisasikan bersama. Kemudian target NDC kalau skenario satu dan long term strategi ini diasumsikan bahwa kebakaran kebakaran hutan dan lahan terutama dari gambut ini sudah bisa dikendalikan sementara dekomposisi dari gambutnya sendiri masih cukup signifikan. Seperti kita ketahui Bapak-Ibu sekalian gambut ekosistem gambut aslinya memang yang basah. Dan ketika ini sudah terbuka terbangun kanal maka emisi dari lahan gambut tersebut akan tetap berjalan. Sehingga yang kita maksimal kita usahakan adalah bagaimana mengendalikan laju dekomposisi dengan menjaga agar tinggi muka air tanah ini tetap sesuai dengan batas maksimum yang diizinkan. Bapak-Ibu sekalian untuk gambut ini sesuai dengan keputusan Menteri nomor 168 tahun 2022 BRGM ditugaskan untuk melakukan restorasi pada area seluas 1.362.000 hektare sampai dengan tahun 2030. Kalau luasannya Bapak-Ibu sekalian Insya Allah tahun 2023 juga bisa kita realisasikan kita selesaikan. Namun demikian yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah area yang sudah kita restorasi tersebut bisa menurunkan jumlah emisi yang ditargetkan. Ini yang terus kita usahakan agar net net carbon sink tahun 2030 bisa kita wujudkan khususnya dari sektor gambut. kemudian Bapak-Ibu sekalian sesuai dengan studi yang dilakukan oleh IPB tahun 2021 penurunan emisi karbon dari gambut ini sudah mencapai 182 megaton megaton ini kalau dibandingkan dengan target volume yang 492 mega tentu angka ini sudah cukup menjanjikan. Oleh karena itu kita berharap dari sektor volume bisa merealisasikan targetnya sehingga bisa menjadikan volume sebagai sektor yang bisa mengkompensi mungkin dari sektor lain yang belum bisa memenuhi targetnya. Kemudian karbon untuk mangrove Bapak-Ibu sekalian sesuai dengan studi yang beberapa kali disampaikan bahwa kandungan karbon pada ekosistem mangrove ini tidak hanya di atas tanah tetapi juga di bawah tanah termasuk di soil pool. Sehingga total cadangan karbon rata-rata ini angkanya mungkin berbeda dari satu peneliti-peneliti lain ini antara 500 sampai 950 ton. Dengan demikian ketika kita memiliki 3,36 juta hektare hutan mangrove ini mungkin kita bisa berhitung berapa sebetulnya stok karbon yang kita miliki. Kalau yang di atas tanah barangkali sudah sebagian masuk di kawasan hutan tetapi yang di bawah tanah mungkin belum. Dengan cadangan karbon yang jemikian besar ini ini menjadi potensi bagi kita untuk kita manfaatkan tetapi juga sekaligus menjadi beban bagi kita untuk memastikan cadangan karbon ini bisa terkelola sehingga bisa tidak terexpos menjadi sumber emisi yang kemungkinan bisa menambah PR NDC kita. Kemudian karbon pada gambut dan mangrove di Indonesia ini berdasarkan hasil penelitian sebetulnya luasan hutan mangrove yang kita miliki ini dari tahun ke tahun mengalami degradasi. Nah ini proyeksi sampai dengan tahun 2030 pada skenario gross deforestasi rata-rata penurunan tutupan lahan adalah 26.100 hektare per tahun artinya pada tahun 2024 diperkirakan akan terjadi kehilangan mangrove seluas 104 450 hektare dan pada tahun 2030 sebesar 261 ribu hektare. mengapa masih terjadi pembukaan mangrove Bapak-Ibu sekalian kita tahu bahwa tidak semua hutan mangrove ini berstatus kawasan hutan ada juga mangrove yang ada di APL. Nah yang di APL ini Bapak-Ibu sekalian sesuai dengan rata ruangnya karena kita belum punya regulasi seperti gambut dimana harus ada gambut lindung dan gambut budidaya yang di mangrove ini kita sedang menyiapkan regulasinya sehingga semua stakeholder yang memangku kawasan mangrove ini mengikuti kaedah-kaedah pengelolaan mangrove. Nah di mangrove yang berstatus APL Bapak-Ibu sekalian kita pernah jalan-jalan di Dume kemudian di Bengkalis ternyata beberapa kawasan mangrove itu diarahkan nanti menjadi ada yang pemukiman, ada yang perindustrian, dan lain-lain. Oleh karena itu pengurangan lahan mangrove ini mau tidak mau sesuai sesuai dengan asunasi yang dibuat oleh teman-teman KKB barangkali memang akan berkurang. Di luar itu Bapak-Ibu sekalian ada 700, 710 ribu hektare kawasan ex mangrove yang telah dikonversi menjadi tambak dan pemukiman. beberapa areal dari 710 ribu tersebut ada yang masih berstatus kawasan hutan. Nah ini Bapak-Ibu sekalian yang kami bersama-sama dengan KLHK dan pemerintah provinsi ingin memastikan apakah kawasan-kawasan ex ekosistem mangrove ini memang benar-benar akan di terutama yang masih berstatus kawasan hutan apakah akan dipertahankan sebagai kawasan hutan dan kita rehabilitasi atau akan dilepas sebagai APL untuk dimanfaatkan untuk keperluan lain. Selanjutnya kesimpulannya dari apa yang telah kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian karena mangrove dan gambut ini mempunyai mempunyai kandungan atau cadangan karbon yang sangat besar maka melindungi gambut dan mangrove merupakan prioritas agar fungsi dari dua ekosistem ini bisa mendukung upaya pengurangan emisi dan pencapaian endisi. Namun demikian sebagaimana disampaikan Pak Menteri KKP tadi saya kira bahwa aspek ekonomi juga harus dipertimbangkan oleh karena itu restorasi gambut ini penting tetapi restorasi yang kita lakukan tidak seperti restorasi di kawasan konservasi yang serta-merta menutup dan mengembalikan pada kondisi awalnya tetapi restorasi yang kita lakukan adalah perbaikan tata kelola air sehingga kelembapan air bisa dijaga kegiatan ekonomi masih tetap jalan tetapi emisi bisa kita kendalikan. Jadi seperti trade-off tidak bisa 100% kita kembalikan pada kondisi awalnya. Kemudian untuk rehabilitasi mangrove di samping memang penting kita lakukan untuk mengembalikan fungsi perlindungan untuk pesisir dan daratan juga untuk membangkitkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi Percepatan rehab mangrove ini juga penting untuk meningkatkan penyerapan dan stok karbon. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hartono yang tadi sudah menyampaikan terkait dengan perspektif blue carbon dari lowlands, gambut dan juga mangrove tadi sudah memaparkan dengan komprehensif soal potensinya kemudian nilai penting lowlands, fungsi gambut dan mangrove dan tadi ada potensi yang besar tapi juga ini beban tersendiri juga ya Pak untuk menjaga cadangan karbon ini bisa terkelola dengan baik. Dan tadi juga disinggung oleh Pak Hartono soal bagaimana target NDC 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Akan dibahas lebih jauh juga akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Laksmi Dewanti Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK yang akan membahas terkait dengan potensi pencapaian target NDC dan peningkatan ambisi iklim melalui pengembangan blue carbon. kalau bersalahkan Ibu Laksmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu para pejabat tinggi Madya dan Pratama KLHK dan KKP Bapak Ibu para penasehat senior menteri tenaga ahli menteri Bapak Ibu para narasumber yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian para peserta workshop Blue Carbon pada hari ini. Saya melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hartono beberapa data dan informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BRGM merupakan data dan informasi yang sangat penting dan signifikan. Terutama pada saat kita bicara bagaimana pengembangan Blue Carbon sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target nationally determined contribution. Karena potensi yang ada di dalam Blue Carbon merupakan salah satu bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan ambisi melalui sektor ini. Next. Dalam kesempatan ini saya akan ini adalah ruang lingkupnya saya akan bicara sedikit tentang bagaimana isu kelautan dalam konteks United Nations Framework Convention on Climate Change di dalam agenda perubahan iklim di tingkat global dan kemudian bagaimana pencapaian target NDC dan potensi Blue Carbon dalam hal ini serta tantangan kedepannya. Karena kedepannya Indonesia sebagai bagian dari negara-negara pihak yang sudah berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan ambisi dan targetnya akan melanjutkan upaya-upaya untuk terus menggali potensi-potensi agar kita bisa menyampaikan target yang lebih tinggi pada second NDC dan juga untuk mencapai kondisi net zero emission by 2060 atau lebih cepat sebagaimana visi jangka panjang Indonesia dalam konteks agenda perubahan iklim. Next. Agenda kelautan dalam UNFCCC lanjut. itu merupakan agenda yang sebetulnya sudah mulai sejak 1994. Pada saat konvensi ini disepakati dan mulai berlaku di dalam artikel 4 atau pasal 4 itu sudah disampaikan bahwa pada saat kita bicara pengendalian perubahan iklim, kita bicara sumber-sumber emisi gas rumah kaca, kita bicara sektor-sektor adaptasi perubahan iklim, maka tidak hanya kita bicara tentang hutan saja atau ekosistem di daratan, tapi juga lingkup laut, kelautan, dan ekosistem-ekosistem pesisir dan laut itu sendiri. Agenda ini memang tidak perkembangannya tidak seperti agenda-agenda di ekosistem daratan, karena metodologi, data, dan sebagainya lebih banyak tersedia pada saat itu. Sehingga di tahun 2015 pada saat negara-negara pihak sepakat untuk melanjutkan periode komitmen yang kedua, jadi periode komitmen pertama itu setelah 1994 di tahun 1997 ada protokol Kyoto yang bertugas sampai dengan Desember 2020. Periode berikutnya diatur melalui Paris Agreement atau Persetujuan Paris. Di dalam Persetujuan Paris tahun 2015 itu kembali lagi ditekankan bahwa Ocean menjadi elemen yang penting. Dan baru bicara 2015 sampai dengan saat ini agenda-agenda Blue Carbon kemudian upaya-upaya untuk emang eksplorasi potensi-potensi dari sektor pesisir dan laut mulai lebih banyak dikembangkan. Di tahun 2019 pada saat Conference of the Party ke-25 Indonesia beserta beberapa negara-negara terutama Small Island Development State mengusulkan proposal kepada UNFCCC untuk lebih menggiatkan agenda-agenda pembahasan terkait dengan Ocean. Karena sejak 2015 meskipun Paris Agreement atau Persetujuan Paris sudah menetapkan pentingnya Ocean tapi upaya melangkah ke arah sana belum terlalu efektif dan belum terlalu intensif. Maka di Madrid 2019 Indonesia bersama beberapa negara-negara menyampaikan proposalnya bahwa kita harus harus tidak lagi menunda-nunda harus segera melakukan pembahasan-pembahasannya. Di tahun 2020 pada saat ada submisi baru kita sudah menyampaikan bahwa Ocean Dialogue dan Ocean Climate Change Dialogue ini menjadi mandat yang penting untuk kita lakukan dalam konteks meningkatkan ambisi mitigasi dan ambisi adaptasi perubahan iklim. di Glasgow bulan November 2021 akhirnya disepakati bahwa UNFCCC akan memulai diskusi dan pembahasan mengenai isu kelautan melalui series of dialogue jadi ada dialogue khusus untuk Ocean dan Climate Change atau Ocean Climate Change Nexus dan ini akan dimulai bulan Juni 2022 jadi Juni 2022 di Bond kita akan melaksanakan Ocean and Climate Dialogue yang pertama. Mudah-mudahan setelah ini agenda kelautan di dalam perubahan iklim menjadi lebih mendapat tempat dan menjadi lebih ambisius dalam konteks pengembangan dan menggali potensi-potensinya. Next. Lalu bagaimana Indonesia merespon agenda-agenda tersebut? Indonesia merupakan salah satu negara yang terus-menerus berkomitmen dan meningkatkan ambisinya. Dan untuk Indonesia sebetulnya agenda-agenda perubahan iklim termasuk agenda Ocean di dalamnya ini tidak semata-mata kita ikut-ikutan dengan agenda global. Tapi karena memang ada mandat di dalam undang-undang dasar 1945 bahwa kita akan menyediakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dan pada saat bicara lingkungan hidup yang bersih dan sehat itu tidak hanya bicara ekosistem daratan tidak hanya bicara hutan saja. tapi juga bicara ekosistem-ekosistem pesisir dan laut. Indonesia sejak tahun 1994 pada saat kita meratifikasi UNFCCC Agenda Ocean sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian di 2016 pada saat kita menyampaikan dokumen NDC yang pertama atau First Nationally Determined Contribution Indonesia sudah mengatakan dan mengindikasikan bahwa Global Ocean itu menjadi penting Agenda Ocean itu perlu masuk ke dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan tadi kami sampaikan bahwa di tahun 2019 Indonesia menjadi leading atau memimpin beberapa negara-negara untuk menyampaikan proposal kepada UNFCCC tentang pentingnya dimulai segera pembahasan terkait ocean atau kelautan dalam konteks perubahan iklim. Dokumen Indonesia Updated National Determined Contribution yang disampaikan di bulan Juli 2021 yang lalu secara lebih tegas lagi menyampaikan bahwa aspek kelautan itu menjadi bagian dari agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selama ini mungkin hanya dibicarakan tentang agenda adaptasinya saja. Bahwa kalau kita tanam mangrove misalnya contohnya maka bencana-bencana hidrometeorologis seperti tsunami lebih kecil dampaknya. Tapi sebetulnya potensi sumber kelautan dan pesisir itu jauh lebih besar hanya timbang hanya adaptasi saja. Dan yang hari ini kita bicarakan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa agenda mitigasi dalam sektor kelautan dan pesisir dan pesisir menjadi penting. Jadi di dalam dokumen nationally determined contribution yang diperbaharui atau updated kita sudah memasukkan aspek Ocean. Indonesia termasuk salah satu negara yang cukup maju di dalam konteks ini. Berbeda dengan kebanyakan negara-negara lain. Dan ada satu dokumen lainnya yang juga penting di bulan Juli 2021 yaitu Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2015. kalau dokumen NDC adalah dokumen target sampai dengan 2030. Tapi kita mengatakan bahwa agenda ini tidak hanya berhenti di 2030. Kita punya formulasi dan visi jangka panjang sampai dengan 2050. Dan di dalam visi tersebut agenda Ocean isu kelautan dan elemen-elemennya masuk ke dalam Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience untuk pilar adaptasi dan juga pilar mitigasi. Di tahun 2022 ini kita akan terus mendukung agenda-agenda UNFCCC dalam konteks isu kelautan dan pesisir. Seperti tadi kami sampaikan, nanti di bulan Juni mudah-mudahan teman-teman KKP juga bisa masuk ke dalam delegasi kita yang ke Bond nanti karena akan ada dialog pertama terkait dengan Ocean and Climate Nexus. Mudah-mudahan nanti agenda ini akan menjadi agenda penting sehingga di tahun 2022 kita sudah bisa memastikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca ke dalam pencapaian target NDC. Bahkan lebih cepat. Selanjutnya kami mengingatkan bahwa pentingnya Ocean dalam konteks perubahan iklim ini menjadi salah satu pencermatan dari IPCC. di tahun 2019 ada special report on ocean and shallow spheres and changing climate. Di dalam dokumen ini menjelaskan bagaimana dampak-dampak negatif perubahan iklim terhadap ocean dan ekosistemnya dan bagaimana kita harus menyikapinya. Karena sampai saat ini hingga saat ini kita tidak punya banyak waktu lagi untuk menunda atau untuk mengabaikan agenda-agenda pesisir dan kelautan. Kita harus mulai, kita harus segera mulai, kita harus segera bergerak, kita harus bisa memastikan. Dan dalam konteks memastikan tentu saja tidak hanya sekedar workshop. Workshop ini tentu saja akan menjadi langkah awal yang diharapkan nanti akan terus-menerus bisa mengembangkan metodologi untuk memastikan bagaimana potensi adaptasi dan mitigasi dari sektor pesisir dan laut. Next, pada saat kita bicara potensi adaptasi dan mitigasi di laut tentu saja memang bukan hanya blue carbon. Tadi sebetulnya yang dijelaskan oleh Pak Kepala BRGM itu lebih luas lagi blue economy ya Pak ya. Dan blue carbon itu melupakan salah satu dari elemen blue economy. Jadi kalau kita lihat di sini, adaptasi dan mitigasi di sektor pesisir dan kelautan itu merupakan agenda yang sangat-sangat signifikan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi kita punya potensi dan tentu saja ada tantangan di dalam mengembangkan potensi tersebut. Tapi saya ingin kita semuanya optimis karena dengan melakukan upaya secara bersama-sama potensi-potensi adaptasi dan mitigasi di laut ini akan bisa kita lakukan. satu persatu saya yakin KLHK dengan KKP akan memimpin langkah-langkah ini. Kami juga bicara dengan Pak Dirjen, Pak Dirjen Victor di sini, PRL. Kita masih punya banyak agenda ke depan nih Pak Victor setelah workshop ini. Untuk bisa memastikan potensi-potensi yang ada di sini bisa kita manfaatkan. Selanjutnya kalau kita bicara dalam konteks UNFCCC, maka UNFCCC sendiri akan ada hal-hal yang akan terus-menerus dilanjutkan. Setelah Conference of the Party 26 di Glasgow yang menghasilkan Glasgow Climate Pack dimana di dalamnya ada mandat untuk segera memulai dialog Ocean and Climate. Maka seluruh agenda-agenda Ocean dan Climate dalam konteks adaptasi dan mitigasi UNFCCC akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. akan ada peningkatan dan penguatan bagaimana profil-profil Ocean di dalam setiap pembahasan-pembahasan UNFCCC. Dan ini menjadi penting untuk Indonesia untuk terus-menerus memerankan kepemimpinannya. Setelah 2019 kita menyampaikan proposal lalu di 2021 kita menjadi bagian yang akhirnya berhasil untuk memasukkan agenda Ocean ke dalam Glasgow Climate Pack kita harapkan kita akan terus memimpin. Dan upaya-upaya yang dilakukan di tingkat nasional seperti workshop hari ini dan nanti tindak lanjutnya merupakan bekal dan amunisi penting Indonesia untuk bisa tetap memimpin agenda-agenda Ocean dan perubahan iklim di dalam setiap fora UNFCCC. Bahkan juga di fora-fora internasional lainnya. tahun ini di dalam Indonesia Presidensi G20 kita juga memasukkan isu Ocean di dalam pembahasan Environment Deputy Meetings and Climate Sustainability Working Group. Berikutnya adalah bagaimana pencapaian nationally determined contribution dan target blue carbon. Ini tadi sudah disampaikan matrix ini oleh Pak Kepala BRGM yang di dalam tabel itu adalah target mitigasi perubahan iklim. Kita punya 29 41 persen dan angka ini sebentar lagi insya Allah akan kita tingkatkan karena saat ini kita terus menerus menggali potensi-potensi sehingga sebelum nanti conference of the party ke-27 di Mesir insya Allah Indonesia sudah akan menyampaikan dokumen NDC yang telah meningkatkan target. Baik itu CM1 atau counter measure yang saat ini 29 persen atau CM2 atau counter measure 2 yang saat ini adalah angkanya 41 persen. Target 29 dan 41 persen ini sudah didistribusi sudah dijabarkan di dalam dokumen peta jalan dan strategi implementasi NDC. Siapa yang akan menyumbang berapa? Sektor mana yang akan menyumbang sektor mana? Saat ini kita punya lima sektor ada sektor energi, sektor lima, sektor industri, sektor pertanian, dan sektor kehutanan serta penggunaan lahan lainnya. Saat ini memang sektor atau aspek lautan dan pesisir sudah masuk ke dalam target mitigasi untuk sektor volume. Tapi ini baru hanya mangrove dan mangrove nya juga baru di atas tanah. Sedangkan yang tadi dibicarakan oleh Pak Kepala BRGM dan nanti para non-sumber yang lain potensi lain yang ada di below ground atau soil karbon itu sangat tinggi sekali. Jadi kita harap kalau kita bisa punya angkanya, kita punya metodologinya bagaimana melakukan upaya untuk meningkatkan ambisinya dan bagaimana mengukurnya maka target ini akan naik dan ini yang menjadi utama kita. Di sebelah kiri itu ada tiga kotak itu merupakan target untuk adaptasi. Kita akan meningkatkan ketahanan iklim dan salah satunya ketahanan iklim melalui ketahanan ekosistem. Ekosistem persisir dan laut menjadi salah satu dari ekosistem yang akan meningkatkan ketahanan iklim kita. Berikutnya mungkin ini sudah tadi sudah sekilas disampaikan oleh Pak Kepala tentang bagaimana kekayaan blue carbon di Indonesia. ini saya ambil dari report kalau kita lihat di sini mengutip data ini maka Indonesia punya kekayaan dalam konteks blue carbon di Indonesia itu 22,6% dari total potensi global dan ini yang paling tinggi. Jadi kita punya potensi tertinggi dan kalau kita di membarenginya dengan upaya-upaya yang juga cukup ambisi dengan metodologi yang kuat dengan data yang kuat dengan kolaborasi dan strategi yang kuat maka potensi ini benar-benar akan menjadi kekuatan Indonesia dan akan menjadi kekuatan bersama-sama dengan upaya yang kita sudah lakukan di ekosistem daratan. Ini berikutnya juga ada data yang nanti mungkin kita bisa bahas lebih lanjut tapi yang pasti saya ingin menunjukkan bahwa potensi ekosistem karbon stok dan seterusnya itu sudah ada. Kita perlu memastikan bagaimana kita bisa memanfaatkan seluruh potensi-potensi yang ini. Kalau kita bandingkan di sini Indonesia sangat tinggi ya dibanding dengan negara-negara lainnya. Jadi tidak hanya dibandingkan luas atau panjang pantainya tapi juga potensi ekosistem yang ada di pesisir dan lautnya. Karena kita punya ekosistem pesisir dan laut yang sangat beragam dan sangat berpotensi. Selanjutnya ini kembali lagi bagaimana potensi kita kalau kita tadi bicara mangrove kita juga punya ekosistem lainnya seperti Seagrass atau Padang Lamun kemudian ada juga ekosistem-ekosistem pesisir laut lainnya yang kita juga lihat sebagai potensi. Saat ini memang blue carbon dari Padang Lamun dan South Marsh belum dihitung di dalam inventarisasi gas rumah kaca. Simple karena kita belum punya data yang memadai, kita belum punya metodologi yang kita sepakati, tapi saya yakin tantangan ini akan bisa kita lampaui, kita atasi dan kita bisa memasukkan potensi blue carbon dari Padang Lamun dan South Marsh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tentu saja strateginya adalah bertahap, kita mulai dengan mangrove, kita mulai dengan ekosistem yang kita sudah punya datanya baru kemudian meningkat ke yang lain. Tapi ini hanya menunjukkan bahwa masih banyak agenda-agenda ke depan yang memang harus kita lakukan, harus kita kembangkan. Dan tidak hanya KLHK dan KKP tapi juga lembaga terkait juga punya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk melakukan perhitungan, validasi dan sebagainya. dan ini merupakan satu potensi yang tidak bisa kita lupakan dan kita tidak tinggalkan. Selanjutnya kalau kita bicara mangrove tadi sudah banyak diulas oleh Pak Kepala BRGM, next, saya tidak akan mengulanginya lagi. Yang pasti adalah ini adalah menjelaskan bagaimana kita memasukkan blue carbon ke dalam inventarisasi gas rumah kaca. Pada saat kita bicara penurunan emisi gas rumah kaca, maka penurunan itu adalah dihitung dari bagaimana baseline-nya dan kemudian bagaimana aktualnya. Baru kemudian ada selisihnya. Kita tidak akan pernah bisa menetapkan bagaimana penurunan emisi gas rumah kacanya kalau kita tidak punya baseline-nya. Nah, inventarisasi gas rumah kaca ini yang akan membawa kita, aku memastikan bahwa kita akan punya baseline. Jadi kalau kita bilang kita nanti akan menurunkan berapa, sebelum bisa bicara menurunkan berapa, kita harus tahu berapa yang kita punya dan baseline-nya bagaimana. Ini adalah bagaimana karbon biru dan inventarisasi gas rumah kaca. Metodologi yang kita lakukan berbasis kepada metodologi yang ditetapkan oleh IPCC. Dan di dalam Perpres 98 2021 yang mengamanahkan pengembangan untuk blue carbon juga sudah memasukkan dalam pengaturan GRK-nya tentang bagaimana kita nanti memasukkan karbon biru atau blue carbon ke dalam sistem inventarisasi gas rumah kaca di Indonesia. Jadi akan banyak sekali langkah-langkah yang akan kita tindaklanjuti dari workshop ini dan bersyukur kita punya seri workshop berikutnya masih ada kedua dan ketiga dan saya yakin di luar kedua dan ketiga akan banyak inisiatif lainnya. Berikutnya adalah contoh kalau kita sudah punya data ini untuk mangrove dari tahun 2010 sampai 2017 kami membayangkan bahwa kita akan punya sebentar lagi data seperti ini untuk sea grass misalnya untuk South Mars dan untuk potensi-potensi ekosistem pesisir lautnya. bagaimana potensi itu dan bagaimana inventarisasi gas rumah kacanya kita perlu hitung kita perlu lakukan dengan segera. Bagian terakhir adalah bicara tantangan next ini adalah tantangan bagaimana kita memperkuat agenda blue carbon di dalam second NDC dan juga bagaimana konteksnya dalam net zero emission 2060 or sooner. kita punya beberapa tantangan next tapi tentu saja kita punya juga milestone kita sudah memasukkan at least mangrove untuk above ground kemudian kita juga punya momentum-momentum tadi saya katakan di 2019 2021 Glasgow Climate Pack yang merupakan momentum yang harus kita manfaatkan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Kita masih punya tantangan kelembagaan mekanisme kebijakan peningkatan kapasitas sampai dengan investasi atau pembiayaan dan investasi. Kita punya tantangan bagaimana mengembangkan MRC nya measurable reportable dan verifiable nya metodologi pengetukuran dan perubahan baseline nya data-data series dan sebagainya dan ini yang saya yakin milestone ini dan tantangan ini yang akan menjadi agenda kita ke depan untuk menjawab bahwa blue carbon ya blue carbon adalah bagian dari MBC kita dan kita akan memasukkannya sebagai peningkatan tantangan dari peningkatan emisi gas rumah pengurangan emisi gas rumah kaca kita. Berikutnya hanya sekedar menginformasikan saja tantangan dan sumber-sumber GRK nya. next next terus di klik terus ya kita punya tantangan tantangannya ada pengurangan deforestation nya juga tapi kita juga punya sumber-sumber emisi yang menjadi penting untuk kita ada seagrass, ada mangrove ada tidal marshes dan sebagainya dan bagian akhir saya ingin menyampaikan bahwa next dengan kerjasama yang baik antara KLHK dan KKP dan juga pemangku kepentingan lainnya kita akan terus-menerus menguatkan agenda-agenda Blue Carbon dalam konteks perubahan iklim di Indonesia. Kita sudah mulai tahun lalu di 2020 kemudian 2021 mudah-mudahan saat ini setelah workshop ini kita akan terus melakukannya dengan upaya yang lebih konkret tidak hanya sekedar workshop workshop sangat penting yang lebih penting dari workshop adalah bagaimana tindak lanjut dari workshop tersebut dan saya yakin Bapak Ibu tidak hanya para nasa sumber tapi semua yang hadir kehadiran Bapak Ibu merupakan bentuk atau perwujudan dari komitmen untuk kita terus menerus bekerja sama dan memastikan agenda Blue Carbon di dalam konteks nationally determined contribution di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terima kasih banyak untuk atensinya dan terima kasih banyak untuk komitmennya untuk terus bekerja sama dalam agenda ini. Terima kasih Insya Allah bermanfaat untuk kita semua Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Laksmi yang tadi menyampaikan terkait dengan potensi pencapaian target NDC dan peningkatan ambisi iklim melalui pengembangan Blue Carbon. Tentu kita cukup bangga ya Ibu Laksmi tadi sampaikan bahwa Indonesia berperan penting di dunia bahkan sebagai leading pembahasan Ocean ya dan tadi juga disampaikan bahwa langkah penting atau agenda mitigasi kelautan dan juga pesisir menjadi penting agenda NDC tidak hanya berhenti tahun 2030 tetapi mungkin bisa lebih dari tahun 2050 ya Ibu tentu dengan dukungan semua pihak dan disampaikan juga bahwa potensinya besar potensi pesisir dan laut sangat besar maka yang penting adalah memaksimalkan potensi tersebut. Terima kasih Ibu Laksmi dan pertanyaannya adalah bagaimana menguatkan pengelolaan Hutan Lestari dalam mendukung mencapai target NDC dan prospek pengimbangan Blue Carbon akan disampaikan oleh narasumber berikutnya yakni Bapak Agus Justianto Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian LHK baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera semua yang saya hormati para pejabat di seluruh satu Rikup KSHK para Penelitian Menteri para staff khusus saya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pertama saya ingin nampaikan permohon maaf seharusnya Pak Dirjen PAHL Pak Agus Justianto yang akan langsung menyampaikan paparan ini karena beliau mendapatkan tugas untuk kelapangan mendampingi komisi 4 DPR saya mendapatkan mandat untuk menyampaikan pakalah ini mengenai penguatan 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 Lestari dalam mendukung pencapaian target NDC dan prospek pengembangan Blue Carbon Next Lanjut Nah Bapak Ibu sekalian ini gambaran saja tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen PPI bahwa sudah ada setiap sektor yang mempunyai peran bagaimana mengurangi emisinya dan saya ingin melihat bahwa sektor kehutanan itu memegang peranan penting di dalam penurunan emisi dari 41% untuk CM2 yang dengan dukung internasional tadi itu hampir 60% itu adalah tanggung jawabnya sektor kehutanan jadi sangat besar sekali peranan sektor kehutanan di dalam mensukseskan penurunan emisi gas rumah kaca ini Lanjut Nah Bapak Ibu sekalian nah sebagai bentuk komitmen Indonesia sudah disusun mengenai long term strateginya dimana sudah disampaikan pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu dan ada tiga skenario tadi sama oleh kepala BRG ada skenario kondisi CPOS ya current policy skenario yang pertama kemudian skenario yang transisi dan juga skenario LCCP dan kalau kita lihat desainan LCCP LCCP adalah low carbon compatible with finance agreement disinilah yang dikatakan tadi Indonesia ambisi untuk penurunan emisinya di sektor kehutanan ini dan kalau dilihat di grafik di paling kanan ini kita lihat bahwa tahun 2030 Indonesia sudah dengan follow ini sudah bisa netzing netzing artinya kondisi serapan gas rumah kaca ini bisa lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkan inilah kondisinya dan dibandingkan sektor-sektor lain ini mungkin masih saknan dan kita berharap nanti tahun 2050 2060 Indonesia ini bisa menjadi subsidi bagi sektor lainnya yang mungkin ini nanti pasti stuck lanjut next dan ini gambarannya bagi sekalian kalau kita lihat tadi di grafik awal yang SCP tadi netzing ini kalau kita lihat netzing di 2030 dia akan bisa mencapai penurunannya sampai 140 juta ton karbon CO2 equivalent dan kalau dijabarkan kembali kita lihat bahwa dari sektor kudang sendiri ada macam-macam ada kebakaran gambut dekomisi gambut tanaman tahunan regenerasi hutan sekunder forestasi deforestasi hutan tanaman deforestasi dan Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di dalam grafik yang LTS LCCP ini kondisi yang follow ini ini di tahun 2030 dia akan mencapai minus ya berkurang sampai 140 juta ton karbon equivalent dan tahun 2050 ini akan mencapai minus atau berkurang 304 juta ton karbon equivalent dan sehingga emisi bersih pada tingkat nasional ini nanti setara juga menjadi 550 juta ton karbon equivalent atau sesuai dengan 1,6 ton karbon equivalent per kapitanya lanjut nah ini gambaran tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di depan urutannya dari Paris Agreement tadi kemudian UNFCC COP26 yang kemarin dimana ada target meningkatkan ambisiusnya dengan dukungan kerjasama teknis nasional kemudian juga ada target sektor melalui follow forest and other land use serta agriculture untuk urusan sektor lahan dan energi limbah serta industri sektor non lahannya nah target follow nya tadi sudah ada yang saya sampaikan di Netsing 2030 dia akan mencapai berkurang 140 juta ton karbon equivalent nah kemudian dari situ terbitlah ke perusahaan menteri LHK nomor 198 tahun 2022 tanggal 24 Februari tahun 2022 tentang Indonesia forestry and other land use atau follow Netsing 2030 untuk pengendalian perubahan iklim lanjut nah di dalam dokumen ini sasarannya adalah melalui implementasi rencana operasional jadi dari dengan follow tadi sudah dibuat rencana operasionalnya dan di tahun 2030 dia akan mencapai penurunan tingkat emisi gas rumah kaca itu sebesar 140 juta ton karbon equivalent dan juga untuk mendukung net zero emission sektor kehutanan untuk juga memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius ya dalam dokumen LTS LCCR dan dasar pijakannya lanjut di dalam Indonesia since 2030 ini dasar pijakannya adalah pertama sustainable forest management bagaimana melalui kemudian environmental governance dan juga carbon governance dan di following 2030 kita berharap bahwa kondisi yang dicapai itu penurunan emisi gas rumah kaca ini kondisinya tingkat serapannya itu sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi di dalam lanjut bagaimana sekalian ini adalah ruang lingkup Indonesia full nursing 2030 ada 15 ruang lingkup mulai dari pengurangan laju deforestasi lahan mineral kemudian pengurangan laju deforestasi lahan gambut dan makruf dan yang ketiga pengurangan laju dekorasi hutan lahan mineral yang keempat pengurangan laju dekorasi hutan lahan gambut dan makruf kemudian pembangunan hutan tanaman pengelolaan hutan lesari rehabilitasi dengan rotasi dan rehabilitasi non-rotasi kemudian juga restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut yang ke-10 rehabilitasi makruf dan aforestasi pada kawasan bekas tambang yang ke-11 kanekaragaman hati ke-12 perhutanan sosial yang ke-13 introduksi replikasi ekosistem ruang terbuka hijau dan ekoparian yang ke-14 pengawasan dan law enforcement dalam mendukung pelindungan dan pengamanan kawasan hutan yang ke-15 pengawasan dan law enforcement dalam mendukung pelindungan dan pengamanan kawasan hutan jadi adalah dari 15 area lingkup dalam implementasi Indonesian forest and other land use Netsing 2030 lanjut nah bagi sekalian di dalam menentukan area-area wilayah-wilayah yang memang spesifik untuk pendekanan pendekanan Indonesia Follow Netsing 2030 ini maka dilakukan analisis spasial ada tiga hal yang menjadi barometer yang pertama adalah peta indeks biogia fisik kemudian juga peta arah optimasi kawasan yang berdasarkan indeks jasa lingkungan kemudian juga peta tipiologi kelembagaan ini adalah untuk menentukan indeks prioritas lokasi dalam Follow Netsing lanjut nah dari hasil analisis kami bahwa ada tiga proses lokasi yang memang sangat berperan penting di dalam keberhasilan Indonesia Follow Netsing 2030 yaitu Sumatera Kalimantan dan Papua jadi ketiga pulau ini dalam memegang peran penting untuk keberhasilan pergiatan mitigasi Indonesia Follow Netsing 2030 lanjut dan ini adalah target aksi mitigasi NDC untuk CM1 dan juga LTS LCCP nah baik-baik sekalian kalau kita lihat di tabel di LTS LCCP ini adalah yang target ambisius dari Indonesia dimana kalau kita lihat sebagai contoh deforestasi mineral kalau dalam NDC CM1 di 2025 2030 itu adalah 2,136 juta hektare deforestasi tetapi dengan LCCP maka deforestasi yang deforestasi bisa kita tekan menjadi kuotanya hanya 1 juta 19 ribu hektare saja untuk jangka waktu yang sama jadi kita lihat bahwa memang industrial fundraising ini adalah ingin menunjukkan komitmen Indonesia dalam implementasinya untuk berperan di dalam aksi-aksi mitigasi pencapaian NDC yang sudah ditentukan tadi lanjut nah dari rencana operasional tadi sebenarnya di KLHK sudah dijabarkan dan menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing S1 yang ada baik di Dijian PHL Dijian Panglutan Lesari kemudian Dijian Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem Dijian Pertanian Sosial dan Kementerian Kelembagaan kemudian Dijian PPKL dan juga Badan Restasi Gambut dan juga Pemerintah Daerah dan ini gambaran-gambaran siapa berbuat apa dan sejauh mana tanggung jawabnya harus dilaksanakan lanjut saja jadi sama gambar-gambaran tadi ya dari mulai siapa pemangkunya kemudian jenis pengelolaannya seperti apa dan bagaimana target-targetnya sampai dia di tahun sampai dengan 2030 tadi lanjut nah baik-baik sekalian ini adalah kebijakan umum sektor volume menuju Netsing tadi dimana adalah pertama tentu kegiatan prakondisi kawasan hutannya kemudian juga mempertahankan hutan alam yang masih tersisa sebagai satu kebijakan dan mendorong terjadinya regenerasi hutan alam terdegradasi dan juga efisiensi penggunaan lahan dan optimasi lahan tidak produktif dan akselerasi kegiatan penyerapan karbon dan juga pengembangan kebijakan fiskal sektor volume kemudian kegiatan penegakan hukum dan law enforcement dan juga kegiatan penguatan basis dasar sektor volume jadi adalah seluruh kebijakan umum sektor volume untuk menuju keberhasilan next things di tahun 2030 lanjut dan ini adalah proyeksi kebutuhan penataan untuk aksi mitigasi sampai tahun 2030 diperkirakan akan membutuhkan anggaran sampai 204 triliun lanjut dan pendanaannya sekitar ada tiga pertama bisa dengan carbon market dan ini dari perpres 98 tahun 2021 sekarang sudah dijabarkan dengan peraturan-peraturan menterinya yang dalam pembahasan setelah final ini bisa berjalan kemudian dari sisi non-carbon market ini dengan dana-dana dari APBN APBD dan investasi swasta hibah baik dalam sumber dana lainnya dan juga ada result based payment dari R&D Plus baik nasional nasional maupun subnasional lanjut Nabil sekalian ini terkait dengan makruf yang sudah banyak dijelaskan oleh kepala BRGM dan juga oleh dirjen PPI jadi memang makruf ini dapat menjadi peluang untuk selalu bisa dielaborasi dalam rencana operasional Indonesia following nursing seperti Serti dan juga kapasitas makruf dalam mengurangi emisi di sektor lahan bisa diperhitungkan untuk akselerasi pencapaian NDC Indonesia dan juga potensi blue carbon tinggi yang tadi juga cukup tinggi pada makruf ya above ground biomass kemudian soil mangrove maupun below ground biomass dapat di dalam beli berlanjut nantinya lanjut dan ini gambaran luasan ekosistem mangrove dari kepala BRGM ada 3,364 juta hektare ekosistem mangrove di Indonesia dan tetapi juga bisa ada didorong juga potensi-potensi habitat mangrove yang bisa didorong itu lebih kurang 756 ribu hektare sehingga luas mangrove yang existing dan juga potensi mangrove di dalam dan luar kawasan itu bisa mencapai 4,1 juta hektare lanjut nah yang menjadi tanggung jawab di JNPHL ini adalah ada kurang lebih 2,1 juta hektare ekosistem mangrove dimana ada hutang lindungnya kurang lebih 95 ribu hektare kemudian hutang produksinya kurang lebih 1,14 juta hektare lanjut dan dari 2,1 juta hektare tadi tentu inilah potensi atau modality yang nanti bisa berkontribusi secara signifikan di dalam mendukung akselerasi pencapaian target follow nursing 2030 dan kita tahu bahwa peran ma'ruf dalam perubahan iklim itu antaranya ma'ruf itu bisa menyimpan karbon 800-1200 ton karbon per hektare atau 4-5 kali hutan daratan jadi kalau kita sukses dalam 2,1 juta hektare ini maka ini akan ekvivalen dengan kita mengelola 10 juta hektare hutan daratan dan langkah konsumen waruf dapat mengurangi 10-31% dari estimasi tahunan pandang sektor follow dan bagi Dijen PIL apa langkah-langkahnya untuk melakukan ini yang pertama tentu kita melakukan penguatan untuk penguatan lesari dengan pendekatan landscape management artinya kalau kita hutan sebagai satuan landscape kita melihat dari sisi bagaimana sensibilitas secara ekologinya kemudian juga bagaimana dia acceptability-nya secara sosial dan juga visibility-nya secara ekonomi dan inilah aspek-aspeknya kemudian juga penguatan secara implementasinya implementasi ini sekarang ini di JNPHE di PHE sendiri pelaku-pelaku usaha sudah menerapkan yang namanya multi usaha kehutanan multi usaha kehutanan jadi tidak dia bisa melibatkan semua aspek termasuk HBK dan juga jasa lingkungan dan kemudian yang ketiga adalah penguatan implementasi akses legal dan yang keempat penguatan tata kelola lingkungan tata kelola sosial dan juga tata kelola ekonomi dan dari semua ini agregasi ini kita berharap bahwa ini bisa mendukung sangat signifikan akselerasi pencapaian target follow nursing 2030 lanjut nah sekalian ini adalah sebagai penutup ya gambar-gambaran saja bahwa tentu untuk mencapai target-target ambisius tadi di kebedaan KLHK sendiri memang harus ada sinergitas sinergitas integritas integritas integrasi antara semua eselon satu di lingkungan KLHK tetapi juga sinergitas juga perlu bagi dengan KL-KL yang lain dan juga dengan sekunder lain termasuk NGO kemudian juga akademisi swasta permintaan provinsi permintaan kabupaten dan juga para pelaku usaha dan kita berharap ini semua akan mendukung secara enabling environment ini bisa tercapai kondisinya untuk menuju penguatan lesari itu bagi sekalian beberapa hal terkait yang bisa sampaikan dalam hal bagaimana penguatan penguatan lesari dalam mendukung pencapaian target NDC dan juga prospek pengembangan Blue Carbon terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya kami ingin mohon maaf Bapak Drasos Polino tadi disampaikan materinya oleh narasumber yang ketiga Bapak Drasos Polino Direktur Binar Rencana Pemanfaatan Hutan Direktura Jenderal Pengelolaan Hutan Lesari boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Bapak Drasos Polino dan tadi sampaikan bahwa pengelolaan ekosistem bankruf di kawasan hutan ada beberapa langkah strategis yang dilakukan yang di penguatan pengelolaan hutan lestari dengan pendekatan landscape management kemudian penguatan implementasi melalui multiusaha kehutanan penguatan implementasi akses legal lalu penguatan tata kelola baik itu di aspek lingkungan sosial ekonomi dan tentunya ini membutuhkan sangat cita semua pihak dalam penguatan pengelolaan hutan lestari baik terima kasih sekali lagi Bapak Drasos Polino berikutnya kita masuk ke narasumber yang keempat disampaikan oleh Bapak Victor Gustav Manopo Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan memaparkan topik mengenai strategi dan implementasi pengelolaan ekosistem blue carbon untuk pembangunan blue economy dan mencapai target NDC terima kasih 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 dan disitulah kita akan fokus untuk pengelolaan karbon biru itu bisa kita laksanakan dalam rangka membangun lingkungan hidup serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim nah apa yang akan kita laksanakan di program prioritas yang keenam itu adalah bagaimana kita mengimplementasikan melalui aksi peningkatan kualitas lingkungan hidup baik itu di daratan maupun di pesisir yang tadi sudah dijelaskan oleh beberapa para narasumber lanjut nah bicara dengan blue carbon tadi sudah disinggung oleh narasumber pertama Pak Tono Kembalan Bu Ami telah menyinggung dasar hukumnya nah ternyata dari landasan hukum yang kami peroleh ini dalam perpres 98 tahun 21 disitu diamanatkan di dalam pasal 5 ayat 1 itu bahwa dalam rangka untuk upaya pencapaian target NDC itu jelas dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 dengan dua cara mitigasi dan adaptasi nah kami dari KKP membedah aturan ini kita temukan ada dua tanggung jawab yang diamanahkan dalam aturan ini kepada KKP yang pertama dalam pasal 8 itu terkait masalah mitigasi apa yang harus kita lakukan disitu sedang kita bahas dengan teman-teman dalam dan berapa action plan yang sudah kita hasilkan nantinya akan kami sampaikan dalam slide-slide berikutnya kemudian yang kedua adalah bagaimana kita diberikan amanah untuk melakukan adaptasi terapurban iklim yang diamanatkan dalam pasal 32 dalam perpres ini nah yang menjadi masalah itu adalah tadi surat disinggung oleh Pak dan Bu Ami adalah ketika kita bicara masalah ekosistem pesisir nah bagi kami dari kekelautan itu melihat bahwa ekosistem pesisir itu sangat penting bagi kehidupan baik ekosistem biotah perikanan yang ada di sekitar situ maupun secara umum adalah bagaimana ekosistem kehidupan kita umat manusia karena di pesisir pantai itu ekosistem pesisir itu sangat betul-betul tergantungnya kehidupan atau kehidupan ekosistem biota di laut itu sangat tergantung di areal tersebut nah kalau kita mengacu ke aturan ini pertanyaan bagi kami adalah apakah mangrove itu akan menjadi juga bagian daripada tanggung jawab KP nah nanti ini kan karena ini series jadi artinya ini saya lempar dalam sesi pertama ini nanti teman-teman pada sesi berikutnya bisa mendalami kembali kalau saya melihat dari aspek regulasinya sebegian tetapi dalam aspek teknis atau dalam pelaksanaan seperti apa silahkan nanti kita bahas bersama lanjut nah kuncinya dalam sesi diberikan kepada kami sebetulnya fokus hanya pada tiga slide ini artinya di dalam rangka melaksanakan strategi yang tadi sudah saya sampaikan Pak Menteri ya di dalam rangka pencapaian target NDC KKP secara garis besar dan empat strategi besar yang dilakukan oleh Pak Menteri yang pertama itu adalah bagaimana peningkatan atau terkait dengan konservasi perairan kemudian yang kedua beliau tadi sudah jelaskan dalam slide-nya adalah bagaimana beliau menerapkan program penangkapan terukur berbasis kota yang sudah dibatasi persona-sona tadi sampaikan beliau kemudian bagaimana peningkatan budaya dan yang terakhir adalah strategi KP itu bagaimana kita untuk menjaga pengelolaan ruang laut di pesisir maupun di peluang-peluang kecil nah bagi kami di PRL kami coba membagi lagi memberi lagi strategi besar Pak Menteri itu menjadi beberapa strategi kebetulan di kami ada dua bidang adalah konservasi dan bagian bagaimana pemanfaatan ruang laut di pulau-peluang kecil dan pesisir nah untuk konservasi perairan kita ada tiga strategi yang sedang kita laksanakan sekarang yang pertama adalah bagaimana perluasan kawasan konservasi itu sendiri kemudian strategi kedua itu adalah bagaimana peningkatan efektif kawasan konservasi dan yang ketiga itu adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat di sekitar area konservasi itu nah dari strategi ini kita memberikan kembali apa sih action plan yang akan kita laksanakan per masing-masing strategi tadi dalam selesai bisa kita lihat bahwa dalam rangka perluasan kawasan konservasi tadi sudah jelaskan Pak Menteri dalam kino speech bahwa yang kita masukkan itu adalah bagaimana kita membentuk suatu kawasan luasan kawasan konservasi di laut bukan hanya luas tetapi bagaimana kita menjaga apa kualitas daripada area konservasi itu dengan cara adalah area tersebut kita bikin restricted area tidak bisa digunakan untuk kepentingan lain even pun kapal melewat nah ini yang sedang kita coba menuju ke target yang tadi sampaikan nah caranya adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas peserapan karbon melalui resonasi artinya kita mencari memperluas lagi area kawasan sebut kemudian kita meningkatkan kualitas daripada kawasan konservasi tersebut kemudian kita menetapkan kawasan-kawasan konservasi yang baru sehingga betul-betul kita bisa mengembangkan potensi daripada blokarbon tersebut bisa kita dapatkan kemudian untuk strategi serasi berikutnya ini bisa kita lihat bahwa apa yang kita laksanakan dalam peningkatan efektif kawasan konservasi bagaimana kita mempertahankan neraca dan cadangan karbon biur itu sendiri nah ini akan ada nanti kita bersama jadi yang betul kita ini bicara awal saat ini nanti setelah ini kita akan lebih memperdalam lagi apa yang akan kita coba bicarakan action plan yang kami tawarkan khususnya di di blue ekonomi ini lanjut nah strategi berikutnya di bidang kami itu adalah di bagaimana kita pemanfaatan ruang laut nah disini memang betul kita memang harus banyak berdiskusi berdiskusi dengan teman-teman LHK karena penguatan regulasi ini yang tadi sudah kita singgung dari Perpres 98 kemudian turunan-turunan yang lain itu masih perlu kita dudukkan bersama seperti tadi sudah sempat disinggung kalau lah misalnya mangrove dalam kancamata teman-teman LHK itu bukan hanya above tapi juga deep di bawah kemudian itu ada sumber-sumber kehidupan dari ekosistem atau biota laut lain yang nantinya juga mempengaruhi tempat pemijan ikan nah kita harus seperti apa nah ini harus kita sinkronkan sehingga betul-betul satu sisi kita bisa dapat nilai karbon yang baik tetapi ekologi tadi yang dikumpulkan Pak Menteri KKP juga betul-betul sama-sama kita jaga kemudian mengalokasikan ruang untuk mempertahankan atau meningkatkan karbon biru nah itu kita akan nanti menetapkan zona-zona bagaimana pengelolaan ekosistem karbon biru itu di wilayah pesisir jadi nanti melalui apa regulasi yang ada kita akan menetapkan kira-kira sebelah mana yang sama-sama kita sepakati betul-betul kita jadikan itu areal konservasi di daerah pesisir dan daerah mana yang mungkin bisa kita memberikan itu kepada pihak lain yang bisa jadikan apel atau kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain lanjut peningkatan kualitas kawasan dan sorry masih belum setelah sebelumnya nah maksudnya ini strategi yang ketiga bagaimana peningkatan kualitas kawasan cadangan kanun biru nah kami juga sedang berupaya untuk bagaimana kualitas kawasan konservasi yang sudah kita tetapkan ini bukan hanya secara luasannya bertambah tetapi bagaimana kita bisa menilai misliat apakah kawasan konservasi baik itu lamun maupun tadi rumput laut itu betul-betul kualitasnya itu meningkat dari hari ke hari nah ini kita perlu adanya semacam monitoring dari hasil karbon biru yang dihasilkan next nah ini tadi yang sudah singgung Bu Ami memang betul kita di dalam rangka bagaimana kita mengurangi karbon tadi itu dari kami KKP sudah sebetulnya ini sudah bekerja sama dengan teman-teman LHK yang di guidance oleh UNDP tapi memang ini belum dipublish tetapi seperti tadi sudah sampaikan Bu Menteri juga bahwa dari sekian lama kerjasama antara juga KKP dengan KLK sudah mendapatkan berapa-berapa indikator khususnya yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan kita sama-sama perbaiki sehingga betul-betul bisa menyumbang atau bisa mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari jenis usaha yang dilakukan oleh kami di bidang kelautan walaupun yang lain kami juga menyumbang karbon apa blue carbon itu terhadap dunia ini yang pertama itu adalah bagaimana di Perikanan Buda Daya kita akan mengefisiensi penggunaan lahan-lahan budidaya kemudian di Perikanan Tangkap kita akan berupaya bagaimana kita mengharapkan para pelaku usaha itu menggunakan kapal-kapal yang ramah terhadap emisi kemudian di HTI atau di industri Perikanan itu juga kita akan mendorong mereka bagaimana mulai mengurangi penggunaan refrigerator yang menyumbang emisi karbon yang sangat besar serta menggunakan barang-barang atau produk-produk lain yang betul-betul mengganggu atau menyumbang emisi karbon yang besar mungkin ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan pada intinya adalah kami men-support dan kami berterima kasih atas sempatan ini sehingga ke depan kita akan berkolaborasi dengan teman-teman KLK dalam rangka bagaimana kita mencapai target yang sudah ditetapkan oleh negara terima kasih wabida taufiq wabida assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Victor Gustaf Manopo Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Berikanan yang tadi memaparkan strategi dan implementasi pengelolaan ekosistem Blue Carbon untuk pembangunan Blue Ekonomi dan juga pencapaian target NDC strategi yang disampaikan tadi oleh Pak Victor diantaranya dalam konservasi perairan melalui perluasan kawasan konservasi peningkatan dan efektivitas kawasan konservasi dan juga pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan konservasi dan juga pengelolaan ruang laut pesisir dan juga pulau-pulau kecil disampaikan juga terkait dengan potensi mitigasi perubahan iklim sektor pelautan dan juga berikanan terima kasih sekali lagi Pak Victor berikutnya kita akan simak pembaparan dari narasumber kita yang kelima Yani Ibu Profesor Haruni Krisnawati Meliti Ahli Utama Badan Strandarisasi dan Instrumen LHK yang akan memaparkan terkait dengan penguatan IPEK bidang lingkungan hidup kehutanan dan juga kelautan dalam mengakselerasi konsep blue carbon mendukung pencapaian MBC kami berselakan Ibu Harudi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati penasehat senior menteri Bapak Ibu Bapak Ibu Pejabat Tinggi Madya Bapak Ibu Pejabat Tinggi Pratama Bapak Ibu Narasumber dan hadirin sekalian peserta workshop yang saya muliakan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan paparan singkat pada workshop yang sangat penting pada hari ini dan seperti tadi yang disampaikan saya diberikan judul terkait dengan penguatan IPTEC bidang lingkungan hidup kehutanan dan kelautan dalam mengakselerasi konsep blue carbon mendukung pencapaian NDC Lanjut secara garis besar paparan saya mungkin akan mencakup terkait dengan konsep blue carbon tadi juga sudah disinggung oleh beberapa narasumber sebelumnya dan bagaimana peran ekosistem blue carbon kemudian juga masuk blue carbon inventory dan kaitannya dengan mendukung NDC dan beberapa hasil kajian IPTEC yang sudah kita lakukan untuk mendukung NDC dan tentunya tantangan dan peluang di dalam pengembangan blue carbon dan bagaimana arah atau saran penguatan IPTEC ke depan dan terakhir izinkan nanti menyampaikan percatatan penutup Lanjut seperti Bapak Ibu ketahui tadi bahwa istilah blue carbon ini sebetulnya mengacu dari karbon organik yang ditangkap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut terutama adalah ekosistem bervegetasi yang terdiri dari hutan mangrove rawa payo dan juga padang lamun nah istilah blue carbon sendiri ini mulai dicakup di dalam APCC special report terkait dengan global warming of 1.5 degrees celsius yang dipublikasikan pada tahun 2019 disitu blue carbon mulai secara ekspisit disebut seperti yang saya cakap di sini adalah karbon yang ditangkap di organism hidup di ekosistem pesisir dan laut dan disimpan di dalam vegetasi dan sedimen atau dalam bentuk karbon perkanik tanah lanjut peran ekosistem blue carbon yang dikelola secara berkelanjutan dan dipertahankan integritasnya sudah diakui di dalam UNFCCC dan di Paris Agreement tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen PPI UNFCCC sendiri menyatakan bahwa semua pihak ini harus mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan dan terus bekerjasama di dalam upaya konservasi dan meningkatkan serapan gas rumah kaca termasuk biomasa hutan dan juga dari ekosistem pesisir dan laut di dalam Paris Agreement sendiri juga disebutkan pentingnya integritas semua ekosistem pentingnya termasuk laut dan pelindungan keanekaan rekaman hayati lanjut bagaimana peran dari ekosistem blue carbon lanjut seperti yang kita ketahui bahwa ekosistem blue carbon lanjut ekosistem blue carbon berperan sangat penting dalam menyediakan berbagai jasa ekosistem seperti Bapak Ibu yang kita lihat disini kita coba kelompokkan menjadi lima kategori yang pertama adalah penyedia fungsi biologis bahwa ekosistem blue carbon ini sebagai tempat atau habitat flora dan fauna termasuk biota laut biota air kemudian juga penyedia fungsi atau professioning service fungsi penyedia diantaranya dari ekosistem blue carbon kita bisa mendapatkan hasil non-timber forest product misalnya kita bisa mendapatkan air yang berkualitas dan sebagainya kemudian juga sebagai regulating services yaitu fungsi pengatur ini mungkin yang penting yang sangat banyak kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sebagai climate regulation dan juga coastal protection melindungi pesisir wilayah pesisir dari badai tsunami kemudian kenaikan tinggi dan sebagainya kemudian yang tidak kalah penting adalah sebagai cultural services fungsi budaya disitu ekosistem blue carbon menyedia untuk edukasi ekowisata dan sebagainya dan sebagai supporting services fungsi pendukung ada pertumbuhan disitu ada formasi tanah kemudian juga siklus hara dan sebagainya akan selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam ekosistem blue carbon lanjut Bapak Ibu yang saya hormati mengapa blue carbon atau lahan basah pesisir ini sangat penting untuk dicantumkan di dalam NDC tadi Ibu Dijian BPI dan juga para narasumber sebelumnya banyak menyinggung tentang koneksinya blue carbon dengan NDC tentunya kita melihat bahwa ada motivasi diantara yang pertama bahwa ekosistem blue carbon ini memiliki manfaat mitigasi yang tinggi kita tahu bahwa lahan basah pesisir ini memiliki kemampuan untuk menyerap karbon yang tinggi kemudian juga menyimpan karbon di dalam biomasa dan sedimennya ekosistem blue carbon juga memiliki manfaat adaptasi yang tinggi tadi Pak Dirjen kemudian Ibu Dirjen Pak Kepala BRGM semua sudah menyinggung bagaimana manfaat ekosistem blue carbon ini terhadap adaptasi yang selanjutnya adalah perkembangan NDC itu sendiri Paris Agreement mendorong negara pihak untuk meningkatkan target mitigasi yang mencakup semua sektor ekonomi dan sumber emisi dan tentunya termasuk lahan basah pesisir begitu kemudian juga dari ekosistem ini memiliki nilai implementasi yang tinggi seperti kita ketahui bahwa upaya konservasi restorasi dan atau pengelolaannya berkelanjutan dari lahan basah pesisir di dalam NDC ini merupakan sebuah sinyal yang kuat dari aksi atau prioritas kebijakan nasional yang utamanya yang tentunya akan mendorong sumber daya dan aksi kemudian sustainable blue economy ekonomi biru yang berkelanjutan komitmen terhadap konservasi ekosistem blue carbon akan menjadi peluang yang potensial terhadap dukungan pendanaan dan pengembangan ekonomi biru lanjut bagaimana mengukur blue carbon mungkin saya tidak akan bicara secara detail di sini tetapi seperti kita ketahui istilah blue carbon memang relatively baru di dalam dokumen ABCC guidelines sendiri ini belum ada belum ada istilah blue carbon secara eksplisif namun di dalam metodologi pengukuran karbon untuk inventarisasi gas rumah kaca nasional di dalam ABCC guidelines wetlands supplement yang dipublikasikan tahun 2014 sudah dicakup yaitu di chapter 4 di coastal wetlands yang mencakup pelan basah pesisir di situ juga mangrove termasuk gambut juga ada di situ tetapi di coastal wetlands inilah mangrove kemudian lamun dan ada ekosistem blue carbon akan dibahas di sini selanjutnya ABCC guidelines dan blue carbon lanjut dalam perkembangan inventarisasi gas rumah kaca nasional terutama di dalam pengembangan metodologi perhitungan emisi dan serapan gas rumah kaca dari ekosistem mangrove rawa payol atau padang lamun apabila ada gitu ya penghitungan dan pelaporannya ketika masih ABCC baru menerbitkan 2006 ABCC guidelines mangrove ini masuk di dalam sektor avolu agricultural forestry and other land use dan kemudian dengan perkembangan teknologi dan hasil-hasil penelitian cukup banyak 2013 tepatnya dipublikasikan di 2014 ABCC mulai mengeluarkan wetland supplement terhadap ABC guidelines 2006 masih seputar lulu CF tetapi ada wetlands nya sehingga panduannya sudah cukup lebih lengkap gitu ya dari ABCC 2006 dan kemudian di tahun 2019 kebetulan saya juga masuk di salah satu lead author di ABCC refinement 2019 sektor ini sektor kebetulan di sektor avolu di wetlands ini juga mendapat perhatian besar karena memang sejak 2013 sampai 2019 cukup banyak hasil-hasil studi yang dapat dikunakan untuk mengelaborasi mengupdate gitu ya angka-angka default value yang ada di ABCC sebelumnya begitu ya guidelines sebelumnya lanjut di dalam ABCC guidelines wetlands supplements ini ada beberapa aktivitas di dalam ekosistem blue carbon begitu ya yang dapat atau yang menghasilkan emisi dan serapan gas rumah gajah berbagai aktivitas sudah dicakup di situ dan ini mungkin nanti yang perlu kita detailkan agar kita bisa mendapatkan hasil perhitungan dan pelaporan emisi gas rumah gajah dari ekosistem blue carbon secara lebih akurat di tabel ini menampilkan aktivitas yang atau rejim pengelolaan manajemen tipe gangguan yang kemungkinan bisa terjadi di ekosistem blue carbon di sebelah kanan tipe vegetasi yang dapat dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas yang ada di sebelah kiri dan juga gas rumah kaca emisi dan serapan gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas tersebut termasuk juga non-CO2 begitu ya lanjut maksud kepada bagaimana mengukur stok karbon atau blue carbon inventory ini secara garis besar Bapak Ibu gambaran bagaimana kita melakukan pengukuran untuk mendapatkan berapa besar potensi ekosistem stok karbon dari ekosistem blue carbon gambar ini adalah untuk ekosistem mangrove yang kita bagi menjadi beberapa pool carbon ada above ground biomass biomasnya di atas permukaan tanah kemudian di bawah permukaan tanah dead organic matter bahan organik mati dan juga soil gitu ya karbon organik tanah ini yang kalau kita ingin mendapatkan berapa sebetulnya total potensi stok karbon yang tersimpan di dalam ekosistem mangrove ini yang biasanya kita lakukan dan memang cukup challenging dan expensive begitu ya karena memang mengukur di mangrove ini luar biasa tantangannya tetapi itu yang kalau kita ingin mendapatkan data yang lebih detail dan lebih akurat lanjut nah bagaimana dengan ekosistem blue carbon yang lain ini contohnya untuk SIGRAS padang lamun dan juga saltmars untuk rawa payo nah perbedaannya mungkin yang dengan mangrove kalau di padang lamun dan di rawa payo dead organic matter tidak banyak begitu tapi nanti bapak ibu mungkin yang kawan-kawan kalau ada peneliti atau akademisi yang memiliki hasil-hasil studi terkait ini ini bisa dikontribusikan untuk mengupdate data-data kita karena so far dari kita dari Indonesia mangrove kita lebih banyak di fokus melitian di situ tetapi juga padang lamun sudah sudah mulai ada tetapi mungkin dari sisi luasan kita lanjutkan dulu lanjut nah ini mangrove di Indonesia saya kira tadi sudah disebutkan nah ini terkait luasan tentunya mungkin bervariasi tergantung dari sumber data yang kita gunakan saya mencoba untuk menggunakan luas yang berdasarkan peta mangrove nasional yang diluncurkan tahun kemarin sebesar 3,31 juta hektare nah ini hasil studi kebetulan saya salah satu koalitor di studi yang dipimpin oleh UDR ini 2015 tadi juga sudah digunakan di dalam submisi Indonesia dan sudah masuk di dalam IPCC Emission Factor Database bahwa dari potensi stok karbon yang tersimpan di mangrove yang besar yang rata-rata sekitar 1.083 megagram karbon per hektare megagram mungkin sama dengan ton karbon per hektare hampir 80% nya itu tersimpan di bagian tanah nah kalau kita ekstrapolasi dari rata-rata stok potensi stok karbon mangrove di Indonesia dengan asumsi kita jaga kondisinya gitu ya dengan dikalikan luasan mangrove yang kita punya tentunya nanti ini maksimum ya yang kita bisa harapkan yang untuk bisa mendapatkan total stok karbon ini dengan asumsi bahwa luasan mangrove yang 3,31 ini kita jaga keberadaannya integritasnya dari konversi ancaman konversi atau kerusakan lainnya nah potensi blue karbon dari mangrove ini sudah tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen sudah dimasukkan di dalam laporan Submisi Indonesia dan diperuntukkan dalam inventarisasi rumah kaca nasional di sektor volume dan baru yang diberitukan adalah dari komponen above ground biomass dari biomasa di atas permukaan tanah itu pada saat itu tetapi di submisi Indonesia yang di 2nd April Ibu Dirjen soil sudah dimasukkan begitu ya jadi ini yang kita terus menerus mengupdate mengimprove perhitungan dan pelaporan kita tentunya berdasarkan hasil-hasil kajian studi yang terus kita kembangkan nah lanjut untuk padang lamun ini memang masih tantangan nanti mudah-mudahan kawan-kawan dari KKP ada update jadi ini kita ketahui ini berdasarkan beberapa laporan berbagai studi tadi juga disampaikan oleh narasumber sebelumnya luas padang lamun ini disampaikan sekitar 3 juta hektare gitu ya tetapi ini berdasarkan studi yang dipublikasikan 2015 yang kalau kita baca studi sebut juga menggunakan data yang mungkin sudah berkali-kali digunakan begitu nah padahal ya kawan dari pusat Oceanography itu juga memberikan update luasannya mungkin yang karena harus selalu dilakukan validasi ini belum mencapai sekian tetapi untuk potensi stok karbon padang lamun per hektarnya kita bisa mendapatkan informasi tadi juga sudah disebutkan ini sekitar 119,5 megagram karbon per hektar atau 119,5 ton karbon per hektar yang mungkin sekitar se persepuluh gitu ya dari potensi mangrove gitu ya untuk ekos potensi per hektarnya begitu nah mungkin dengan konseversi keluasan padang lamun yang kita miliki kita bisa memperoleh berapa sebenarnya total stok karbon dari padang lamun namun demikian terkait dengan luasan padang lamun ini masih memiliki uncertainty yang tinggi begitu ya itu sebanyak tadi Bu Dejan menyampaikan bahwa kita belum memasukkan di dalam pelaporan Indonesia karena nanti begitu kita masukkan kita harus siap dengan segala proses verifikasinya begitu ya yang saat ini kita juga sedang berproses gitu ya dengan submisi EFRL kedua mungkin nanti pembicara pada sesi berikutnya bisa memberikan update gitu ya sedang proses verifikasi lanjut potensi ekonomi maaf potensi dari penelitian yang sudah kami lakukan ini sekedar menyampaikan bahwa ini yang sudah kita lakukan yang dipublikasikan tahun 2015 yang informasi datanya sudah kami sampaikan tadi di slide sebelumnya dan juga sudah digunakan untuk mengupdate informasi submisi Indonesia di second EFRL dan juga mungkin di terkait dengan dari ekosistem mangrove ini kita ketahui bahwa dengan potensi simpanan dan serapan karbon yang tinggi dari hutan mangrove ini sebetulnya mangrove sangat potensial untuk mitigasi perubahan iklim dan juga berkontribusi di dalam penurunan target NDC tentunya apabila kita jaga keberadaannya dan juga tentunya kita jaga dari kerusakan dan ancaman konversi penggunaan lahan lanjut ini yang tadi penelitian terkait dengan padang lumut padang lamun saya kira sudah kita sampaikan informasinya dan apabila mangrove dan potensi padang lamun kita kombinasikan tentunya ini akan menjadi potensi yang luar biasa dan berkontribusi sekitar 17% dari blue carbon total jadi ini studi yang dipublikasikan pada tahun 2015 lanjut lanjut nah ini sebetulnya kami ingin sharing kepada bapak ibu ini masih sedang proses review sebetulnya kita ingin memberikan kontribusi terkait dengan updating faktor emisi dari ekosistem blue carbon mangrove di Indonesia dari berbagai studi yang kita sudah lakukan dan juga kita publikasikan di 2015 ada tambahan-tambahan studi yang kita breakdown ternyata bahwa variasi keragaman ekosistem mangrove di Indonesia itu sangat berakam dan juga dengan aktivitas-aktivitas pengelolaan bagaimana dengan mangrove yang sudah terdegradasi bagaimana mangrove yang sudah mengalami regenerasi dan bagaimana yang sudah terkonversi dan studi ini sebetulnya ingin memberikan bukti bahwa potensi mangrove beragam dan ini mungkin nanti bisa digunakan untuk memberikan updating terhadap hasilnya sini dan dari luasan mangrove 3,31 juta hektare nanti kita bisa petakan berapa yang kondisinya masuk ke undistrupt forest kondisi yang tidak terganggu dan bagaimana yang sudah upaya-upaya restorasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman begitu ya ini kita bisa hitung dan juga yang sudah terdegradasi bisa dari logging dan sebagainya dan juga yang konversi ke aquaculture jadi di sini memang yang potensi presentasi populasi di soil carbon memang tetap mendominasi dari ekosistem carbon stok tetapi dari trendnya ini kita kelihatan bagaimana kalau ekosistem mangrove ini kita jaga lanjut ini juga studi yang kami lakukan di 2018 pentingnya pentingnya menjaga atau konservasi ekosistem mangrove kita ketahui bahwa sekitar 22% dari kawasan mangrove Indonesia itu berada di kawasan konservasi dan menyimpan ini khusus kawasan konservasi sekitar 0,82 sampai 1,1 petagram karbon per hektare yang dimaksud kawasan konservasi di sini adalah dari studi kami ini adalah menggabungkan antara kalau di kita di hutan konservasi dan di hutan lindung artinya memiliki fungsi perlindungan di sini kita bisa lihat bahwa potensi mangrove yang besar dalam mitigasi perubahan intin tentunya ini akan lebih meningkat apabila luas mangrove di kawasan konservasi meningkat dan lagi-lagi memang kita jaga dari ancaman gitu ya ancaman dari kerusakan dan kejaktifitas antropogenik lainnya dan ada potensi sebetulnya dari upaya restorasi dan upaya konservasi dalam konteks pendanaan nanti akan saya coba sampaikan di slide berikutnya lanjut nah ini masuk kepada potensi ekonomi blue carbon peluang dan tantangan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah banyak mengetahui bahwa perhatian dunia terhadap ekosistem blue carbon ini ini sudah cukup semakin besar semakin meningkat dan di sini juga ada perwakilan dari World Bank begitu ya yang mungkin nanti akan memberikan dukungan pendanaan terkait dengan kegiatan restorasi dan konservasi ekosistem blue carbon tentunya ini memiliki peluang peluang untuk mendapatkan pendanaan atau carbon credit karena kita tahu bahwa yang tadi sudah kita sampaikan laju konservasi karbon di ekosistem blue carbon terutama di mangrove ini cukup tinggi tetapi juga ekosistem ini juga rawan terhadap ancaman kehilangan kerusakan jadi loss emisi tinggi dan inilah yang menjadi opportunity untuk conservation nah ini bisa menjadi sebuah pembelajaran dan juga bisa menjadi sebuah demonstration project yang tentunya ini akan menjadi arena untuk transfer pengetahuan terkait dengan best practice terbaik atau best practice dan tentunya ini diharapkan ada pelibatan para pihak dengan lebih baik dan while tetap berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat belum lanjut masih disitu namun demikian maaf kembali ke slide sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa dibalik peluang tersebut beberapa studi melihat ada beberapa tantangan diantaranya ini tentunya nanti ini bisa kita bahas sangat tergantung kepada investasi global yang ditentukan oleh mekanisme pendanaan kemudian juga ada beberapa pertimbangan mungkin finansial gitu ya dari sisi pengembalian resiko dan juga dampak sublecen kemudian juga perlu tentunya koordinasi dan ini mungkin menjadi saya kira tantangan yang bisa dipecahkan dan terkait dengan regulasi dan Indonesia sudah berproses untuk menyiapkan regulasinya dan mungkin dari sisi teknis dari sisi sains adalah ketersediaan data pelukarbon yang secara site spesifik gitu ya yang seperti tadi kita saya sampaikan bahwa mangrove Indonesia ini berakam gitu ya dan juga tadi padang lamun utamanya dari sisi luasan kita masih bervariasi informasinya dan mungkin proses dalam verifikasi karbon kredit ini juga memerlukan teknologi yang perlu disiapkan biaya atau sumber daya yang memadai begitu ya untuk melakukan itu yang terakhir dua yang terakhir dari sisi penguatan lanjut dari sisi penguatan IPTEC berbagi studi telah kita lakukan untuk menilai potensi ekosistem blue carbon diantaranya mangrove namun demikian ada beberapa hal yang perlu diperkuat ke depan untuk mendukung pencapaian NDC tentunya dan perkembangan blue economy antara lain perlu melakukan penilaian ekosistem blue carbon yang mencakup keragaman tipe vegetasi dan dampak perubahan lahan maupun aktivitas pengelolaan kemudian juga peningkatan akurasi dari blue carbon inventory dan menurunkan uncertainty ada ketidakpastian baik di dalam proses flux dan aliran karbon diantaran ekosistem dan juga dari sisi penentuan luas terutama tadi dari padang lamun sikras karena berbagai informasi yang memang masih belum kita mendapatkan data yang akurat begitu ya yang sumbernya terakhir karena ini perlu dilakukan validasi dan juga dari sisi monitoring dan MRV perlu terintegrasi dengan yang secara nasional dan tentunya penguatan terhadap langkah-langkah ekologi dan ekonomi blue carbon dalam mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pencapaian target NDC dan pengembangan sustainable blue economy ekonomi biru yang berkelanjutan dan yang terakhir mohon izin lanjut slide terakhir mohon izin untuk menyampaikan catatan penutup ya saya kira ini semua sudah kita sepakat bahwa ekosistem lan basah pesisir ini menyerap dan menyimpan karbon yang tinggi dan dalam cukup waktu besar dan lama yang tersimpan di dalam vegetasi dan tanah yang kedua adalah ekosistem blue carbon pesisir memiliki peranan yang penting di dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim konservasi restorasi dan pengelolaan ekosistem pesisir memberikan peluang untuk mengembangkan solusi berbasis alam dengan menjaga integritas simpanan karbon alam yang terkandung di dalam ekosistem pesisir dan tentunya mengurangi potensi pelepasan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan serapan gas rumah kaca jangka panjang di atmosfer upaya pelestarian pelindungan dan pemulihan ekosistem blue carbon menjadi bagian yang integral dari rencana aksi mitigasi dan rencana konservasi blue carbon baik di tingkat lokal nasional dan global dan tentunya ini harapan kita bersama begitu ya koloropulasi para pihak kebetulan di dalam penguatan IPTEC ini blue carbon perlu terus dilakukan untuk mendukung pencapaian NDC pengembangan sustainable economy saya kira demikian bapak ibu sekalian yang saya hormati paparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih wabillahi taqwil al hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Haruni salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya sangat penting ya untuk meningkatkan kolaborasi para pihak dalam penguatan IPTEC blue carbon perlu terus dilakukan untuk mendukung pencapaian NDC dan pengembangan sustainable blue economy baik sekali lagi terima kasih Bapak ibu boleh kita berikan tepuk tekan untuk narasumber yang sudah memaparkan materi secara komprehensif sejak pagi tadi dan izinkan kami untuk membuka sesi tanya jawab Bapak ibu saya akan bacakan pertanyaannya ada pertanyaan dari Angelita Malik dari YKAN melalui YouTube ya pertanyaannya untuk Pak Gustaf dan juga Pak Ino saya bacakan pertanyaannya diperlukan penguatan tata kelola mangrove di daerah dengan memastikan perencanaan dan pengelolaan kawasan mangrove yang terintegrasi antara ekosistem darat dan laut seperti banyak yang ingin tahu sepertinya banyak yang ingin tahu pembagian tugas dari dua kementerian agar bisa tercapai integrasi ekosistem darat dan laut monggo Pak sewa duluan Pak Ino Pak Gustaf baik kami persilakan Pak Ino untuk menjawab pertanyaan dari Angelita Malik baik terima kasih Bu Angelina sepertinya gini tadi kan sudah disampaikan luasan hutan mangrove di Indonesia ada 3,3 juta hektare kemudian itulah ada di mana bagian-bagian memang itu masuk dalam hutan produksi hutan-hutan lindung maupun hutan konservasi dan dan disana kalau terkait hutan produksi dan hutan lindung tentu ini adalah bagian dari tugas pokok dan fungsinya Direktur Jenderal Pengelola Hutan Lesari dan kalau ditanya sejauh mana tanggung jawab dan pengelolaan untuk hutan mangrove sendiri dan kita di dalam perencanaan secara makro untuk kawasan hutan ada yang namanya arahan pemanfaatan hutan ya arahan pemanfaatan hutan itu terkait dengan sejauh mana hutan kawasan kawasan hutan atau hutan-hutan produksi maupun hutan lindung yang ada sudah teridentifikasi dengan baik dan juga sejauh mana juga untuk fungsi-fungsi itu dapat dimanfaatkan baik untuk pengelolaan secara secara lesari dalam arti tetap memperhentikan fungsi-fungsi ekologisnya kemudian yang kedua kalau kita kaitkan juga dengan sejauh mana integrasi dengan Kementerian KKP tentu dengan adanya perencanaan makro dengan dituangan dalam petarahan tentu kita juga setiap Kementerian pasti akan melihat sejauh mana fungsi-fungsi dan dari kawasan hutan itu sendiri terkait dengan pola-pola pemanfaatan ruang yang ada dalam real mangrove itu sendiri dan kita tahu bahwa fungsi mangrove itu juga multifungsi mangrove itu ya dan dengan mempertahankan mangrove nya tetapi kita juga masih bisa melakukan pemanfaatan mangrove secara sustainable artinya apa Oh ada fungsi-fungsi yang masih bisa dilakukan kan tadi dikatakan dia untuk pemijahan ikan misalnya kemudian juga hasil-hasil hutan bukan kayu ataupun fungsi-fungsi jasa lingkungan yang bisa dilakukan di sana mungkin itu terima kasih Baik terima kasih Bapak Drasos Drasos Polino ingin ada yang tambahkan Pak Gustaf terima kasih sedikit tambahkan apa disampaikan tadi jadi memang sesuai dengan kewenangan masing-masing kami baik KLK dan KP kami lebih concern bagaimana membantu rekan-rekan di KLK bagaimana mengamankan kawasan pesisir itu melalui rencana sonasi yang sekarang masih kita bergelut adalah yang mana yang akan kita integrasikan itu betul-betul dikelola oleh teman-teman KLK mana yang menjadi domain KP karena disitulah kita akan menentukan ini potensi misalnya ekosistem pesisir tadi yang sudah disampaikan oleh para nasumber ini nilainya lebih tinggi daripada mungkin dengan yang lain nah disitulah kita masih terus dan ini kami sama KLK ini seganing jalan terus biar tuntas semuanya makasih Mbak terima kasih Pak Gustaf Bapak Ibu mohon maaf karena durasi kami terbatas jadi hanya satu pertanyaan yang bisa kami bacakan tetapi nanti di sesi kedua Bapak Ibu baik yang hadir secara langsung maupun yang bergabung melalui live streaming YouTube maupun Zoom boleh mengajukan pertanyaan berikutnya ya di kolom chat baik sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Hatono Ibu Laksmi Pak Ino Pak Gustaf dan juga Ibu Haruni terima kasih sudah mencerahkan kita dengan mempaparan yang komprehensif dan inilah sesi pertama kita berikan tepuk tangan untuk kita semua terima kasih Bapak Ibu kami persilahkan Bapak Bapak dan juga Ibu untuk kembali ke kursi yang sudah disiapkan untuk Bapak Ibu sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung sudah mempaparkan untuk sesi yang pertama terima kasih terima kasih terima kasih banyak ya semoga tetap semangat meskipun sedang berpuasa Insya Allah semakin berkah karena kita mendapatkan banyak perspektif dari Bapak Ibu narasumber yang sudah memaparkan materinya di sesi pertama dan kita akan lanjutkan inilah sesi kedua workshop strategi pengembangan Blue Carbon untuk pembangunan Blue Economy dan juga pencapaian target NDC baik Bapak Ibu tentu ini tema yang juga sangat menarik dengan beberapa narasumber langsung saja kami mengundang dengan hormat empat orang narasumber sesi kedua ini dan dimohon para narasumber untuk bergabung bersama kami di panggung kami undang Bapak Satyawan Putyat Moko Deputi Perencanaan dan juga evaluasi BRGM kita boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu salam sehat Pak baik kami bersalahkan berikutnya Bapak Saiful Anwar Direktur Inventarisasi Gas Rubah Kaca dan juga Monitoring Pelaporan dan Verifikasi Kementerian LHK selamat siang Pak baik kami persilahkan salam sehat Pak berikutnya kami mengundang Ibu Novi Susetio Adi mohon maaf Bapak Bapak Novi saya mohon maaf ya Pak oh kalau malam jadinya Ibu Novi oke saya mohon maaf sekali lagi Bapak Novi Susetio Adi UKM KP Kementerian Kelautan dan juga Perikanan boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak ya bukan Ibu kalau malam Ibu ya baik baik terima kasih dan juga yang terakhir Bapak Joko Hendrato Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup kami bersilakan Bapak selamat siang Pak salam sehat baik baik Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami naruh sumber di sesi yang kedua ini langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Satyawan Putiak Mokong Deputi Perencanaan dan juga evaluasi BRGM untuk menyampaikan materinya ya terkait dengan akselerasi aksi restorasi ekosistem mangrove untuk mendukung pengembangan blue carbon dan juga pencapaian target NDC kamu persilahkan Pak ya baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua yang saya hormati penasehat senior Menteri Bapak Kepala Badan Restorasi Gambur dan Mangrove Ibu Dirjen para pejabat Eslon I di Kementerian LHK dan KKP senior saya Prof Haruni dan juga hadirin sekalian yang berbahagia pada kesempatan kali ini kami diberi tugas untuk menyampaikan paparan yang terkait dengan bagaimana upaya bangsa Indonesia pemerintah kita melakukan percepatan restorasi ekosistem mangrove untuk mendukung pengembangan blue carbon dan pencapaian target NDC Bapak Sekalian kalau kita lihat tutupan tutupan mangrove di Indonesia kita bisa lanjut Mas Bapak belum muncul ya disini enggak oke ya terima kasih kalau kita lihat di dari peta mangrove nasional yang telah dilonsing beberapa waktu yang lalu mangrove di Indonesia ini bisa dibagi menjadi yang pertama mangrove existing dan yang kedua mangrove yang sifatnya potensi yang mangrove existing itu ada 3.364.080 hektare nah ini adalah sebenarnya mangrove yang berfungsi sebagai penyerap karbon kalau tadi Prof Haruni Bapak Kepala Badan dan juga Pak Drosos Pilano menyampaikan tentang potensi mangrove untuk menyerap karbon sebenarnya adanya hanya disini di mangrove yang lebat mangrove yang sedang dan mangrove yang jarak yang luasnya 3.364.000 hektare kira-kira demikian lalu yang di bawah yang mangrove potensi ini yang harus kita pikirkan yang harus kita pikirkan karena justru yang potensi inilah yang berfungsi sebaliknya tidak menyerap tapi justru mengeluarkan emisi karbon kita ambil contoh misalnya Tambak tambak ini mengemisi karbon dalam dua hal yang pertama ketika ada konversi dari mangrove ke tambak per hektare ya diperkirakan ini ada beberapa penelitian yang menyatakan ketika mangrove diubah menjadi tambak yang stok karbon tadi sekitar seribu ton per hektare berkurang berkurang menjadi sekitar separohnya jadi ada 500 ton karbon yang hilang per hektare ketika mangrove dikonversi menjadi tambak dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat disini mangrove yang menjadi tambak ada sekitar 600 ribu hektare lebih kalau kita kalikan dengan 500 ton ya maka dari konversi mangrove ke tambak ini ada sekitar 315 juta ton karbon yang teremisi itu yang pertama lalu yang kedua ketika dia menjadi tambak kalau mangrove net ekosistem productivity-nya artinya karbon yang bisa diserap dalam biomas maupun di tanah itu sekitar 8,8 ton per hektare per tahun kalau menjadi tambak justru terbalik menjadi negatif justru mengemisi sekitar 1,4 ton ekvivalen karbon per hektare per tahun ya jadi setiap tahun kira-kira dari tambak ini ada sekitar 884 ribu ton tinggal dikalikan kita punya waktu berapa tahun jadi mengapa ada percepatan karena ini karena potensi inilah yang harus di benahi lebih lanjut terutama yang terkait dengan tambak kalau tidak kalau tidak sehingga nanti mangrove itu antara sink dan source-nya kita mungkin tidak bisa meningkatkan sink tapi justru menambah source, menambah emisi karbon ini yang tidak kita kehendaki dan kalau kita lihat dari trend deforestasi mangrove lanjut mas trend deforestasi mangrove tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan juga sebenarnya ada net ada gross net itu artinya ada deforestasi lalu ada rehabilitasi kalau gross itu artinya kita hanya menghitung deforestasinya saja dari bisnis as usual artinya rehabilitasi yang kita lakukan tanpa ada percepatan maka hilangnya mangrove itu tetap banyak per tahun masih seluas 100 eh sampai tahun per tahun sampai tahun 2030 masih seluas 128 ribu hektar 180 ini yang hilang sehingga ini harus diantisipasi agar tidak terjadi pengurangan luas mangrove dan pengurangan luas ini harus diimbangi dengan rehabilitasi sehingga ke depan itu tidak terjadi pengurangan luas justru terjadi penambahan luas ini yang kita harapkan dengan adanya penambahan luas maka mangrove ini diharapkan menjadi sink bukan pengemisi karbon lanjut selanjutnya ini bapak sekalian ini adalah pemanfaatan ekosistem mangrove di Indonesia yang sebenarnya terbagi menjadi dua ada mangrove yang berada di luar kawasan hutan dan mangrove yang berada di dalam kawasan hutan lanjut yang berada di kawasan hutan ini yang berada di bawah kemenangan kementerian LHK itu sekitar 71% yang 29% ini ada di luar kawasan hutan ini mungkin lebih banyak dengan kementerian kelautan dan perikanan dan kalau kita lihat tambak ini walaupun tambak ini mestinya ada di luar kawasan hutan tetapi kenyataannya banyak juga tampak yang berada di dalam kawasan hutan ya lebih kurang ada 62% jadi dari 682 ribu hektare tadi ada 62% yang berada di dalam kawasan hutan ini dua-duanya membutuhkan penanganan jadi BRGM memang tugasnya tidak hanya yang yang berada di kawasan tetapi juga yang berada di dalam kawasan tentu saja dengan mengikuti kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian KLHK maupun Kementerian KKP lanjut kami di BRGM mendapatkan mandat untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektare di 9 provinsi jadi tidak di seluruh Indonesia tetapi kita melakukan 600 ribu hektare rehabilitasi mangrove di 9 provinsi meliputi Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat lanjut nah Bapak-Ibu sekalian rehabilitasi ini tidak sekedar tanah menanam karena tadi disampaikan baik oleh Ibu Menteri Bapak Kepala Badan maupun juga pembicaraan terdahulu bahwa ketika kita melakukan rehabilitasi maupun restorasi baik itu di mangrove maupun di gambut maka persoalan-persoalan dan sosial ekonomi itu menjadi kunci selain kondisi biofisik karena penyebab dari adanya deforestasi itu kompleks tidak hanya melibatkan satu sektor tetapi juga banyak sektor dan didorong oleh berbagai macam driver driver ini sebenarnya adalah akar permasalahan yang harus ditangani misalnya pertumbuhan populasi penduduk nanti kita akan coba lihat apa yang terjadi di Kalimantan Utara lalu ada pembangunan ekonomi lalu ada kebijakan tata ruang dan lain sebagainya yang menyebabkan adanya tindakan langsung ya yang berupa pressure yang merusak ekosistem mangrove berupa alih guna mangrove lalu penebakan mangrove pemanfaatan untuk mangrove dan lain sebagainya sehingga respon yang harus dilakukan terhadap kerusakan mangrove itu bisa bermacam-macam Rehabilitasi itu hanya salah satu respon untuk memperbaiki state untuk memperbaiki keadaan tetapi respon yang lain mestinya ada di kebijakan dan juga ada di driver-driver yang berada di luar permasalahan teknis nah karena kita tahu bahwa kerusakan mangrove itu driversnya banyak dan ada faktor sosial ekonomi yang bermain di situ yang berperan sangat penting maka pendekatan untuk rehabilitasi mangrove ini kita menggunakan pendekatan landscape lanjut bapak nah pendekatan landscape ini pada intinya adalah kita menyadari bahwa landscape mangrove itu merupakan satu kesatuan atau merupakan satu sistem sosial dan sistem ekologis kalau kita lihat dari konfigurasi penyusun mangrove ada dari line covernya bisa kita bedakan ada yang jarang, sedang, rapat dan juga ada potensi-potensi yang lain dan dari sosialnya kita lihat line use-nya juga sangat bermacam-macam nah ini yang harus kita padukan agar terjadi rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan seringkali kalau kita hanya memperhatikan biofisiknya saja tanpa memperhatikan faktor sosial maka tanpa dukungan masyarakat rehabilitasi hanya sampai pada menanam setelah itu tidak ada lagi yang yang memelihara atau mendapatkan manfaat ekonomis dari rehabilitasi mangrove yang kita lakukan nah oleh sebab itu ketika kita melakukan rehabilitasi harus dilakukan analisis di level landscape untuk menentukan mana yang harus direhab, mana yang harus mengkompromikan dengan kepentingan sosial ekonomi dan mana yang misalnya bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain dan kita gunakan yang disebut sebagai kesatuan landscape mangrove sebagai basis untuk pengelolaan rehabilitasi dan pengelolaan mangrove secara umum lanjut nah model pengelolaan landscape mangrove adalah seperti ini ini adalah satu contoh di Kalimantan Timur yang merah ini ini adalah tambak yang hijau ini adalah mangrove yang tersisa kita bisa lihat Bapak-Bapak sekalian bahwa kepentingan ekonomi terhadap mangrove itu sangat besar dan tidak mungkin kita melakukan rehabilitasi di seluruh area yang ditambah oleh sebab itu harus ada pengaturan ruang dengan mengidentifikasi mana yang harus dilindungi dan mana yang bisa untuk budidaya mana yang harus dilindungi itu terkait juga dengan posisi spasial dari mangrove yang ada misalnya ada Frings, ada Basin dan ada River Line lalu juga jalur hijau mangrove ini adalah bagian-bagian mangrove yang harus dilindungi ada representatifnya dan ada memang yang harus mutlak dilindungi yang lain mungkin digunakan sebagai tambak tapi dengan pola-pola yang tidak seperti sekarang ini yang sangat intensif dan biasanya ekstensif maksud saya ekstensif dan seringkali setelah satu, dua, tiga tahun diterlantarkan disebabkan karena produktivitasnya yang sangat rendah nah berbasis dari landscape seperti ini kita akan tetapkan pola-pola rehabilitasi apa yang cocok terkait dengan fungsinya budidaya atau lindung dan letak dari ekosistem mangrove tersebut Bapak-bapak sekalian kita sudah mencoba membagi Indonesia ini menjadi 130 kesatuan landscape mangrove lanjut ada 130 kesatuan landscape mangrove yang akan menjadi sasaran rehabilitasi ada 119 landscape mangrove dan ini di seluruh Indonesia tidak hanya yang ada di 9 provinsi ini sebagai dasar nanti untuk melakukan rehabilitasi kita juga sudah menyusun roadmap roadmap rehabilitasi mangrove tahun 2021 sampai 2030 kita itu maksudnya KLHK dibantu oleh BRGM dan juga dikonsultasikan dengan KKP dan juga kementerian-kementerian yang lain lanjut dan milestone yang akan kita capai untuk rehabilitasi mangrove pengelolaan mangrove sampai tahun 2030 ini bisa dibagi menjadi 4 2021-2024 ini adalah fase percepatan dengan harapan yang 600 ribu hektare tadi sudah selesai dengan bantuan Bank Dunia dan juga mungkin dengan bantuan pendanaan yang lain sehingga pada tahun ini lebih banyak teknis rehabilitasi yang dilakukan lalu fase kedua ini pengarus utamaan pengelolaan mangrove pada pengelolaan hutan lalu fase ketiga ini pengelolaan mangrove lestari dan fase akhir ini adalah mangrove yang betul-betul bisa kita memenuhi target volu volu net sink mangrove tidak lagi sebagai pengemisi karbon nah selanjutnya Bapak-Ibu sekalian ini contoh ya contoh yang kita lakukan di Kalimantan Utara lanjut ini ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Haruni maupun juga pembicara yang lain bagaimana potensi mangrove yang ada di Indonesia ini bicara tentang tentang potensi untuk menyerap dan potensi untuk menjadi pengemisi lanjut saja nah ini yang di Kalimantan Utara itu ditandai dengan peningkatan populasi atau pertumbuhan populasi yang cukup besar dan juga besarnya kontribusi sektor perikanan untuk pendapatan daerah sektor perikanan di sini adalah tambak yang cukup luas sebenarnya di Kalimantan Utara lanjut ini luas mangrove existing dan potensi di Kalimantan Utara dan Bapak-Ibu sekalian bisa lihat disitu bahwa tambak cukup luas ada 117 ribu hektare atau 118 ribu hektare yang akan dan mestinya akan menjadi target rehabilitasi mangrove lanjut ini target target rehabilitasi mangrove dari tahun 2021 2021 sampai tahun 2024 ada 68.392 ini yang di existing yang ada di potensi ini 120.054 jadi jadi Kalimantan Utara mengapa penting karena targetnya terbesar memang ada di sini ada sekitar 188.446 hektare secara total baik yang di potensi maupun yang ada di existing lanjut lanjut ini potensi blue carbon ketika kita melakukan rehabilitasi jadi mestinya di volunething ini kita memang tidak hanya menghitung berapa luas yang direhabilitasi tapi juga diekwivalenkan kira-kira kalau kita mampu melakukan rehabilitasi seluas sekian hektare untuk mangrove lalu berapa ton CO2 yang kita bisa estimasikan diserap atau berapa penurunan emisi karbon yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan rehabilitasi dengan areal dengan luasan tertentu lanjut ini luasannya Bapak-Ibu sekalian ini luasannya sedangkan yang kedua ini adalah hitung-hitungannya untuk penurunan emisi karbonnya ini cukup rumit cara menghitungnya dan kita akan melakukan workshop tiga kali tiga kali untuk kalkulasi blue carbon mungkin Pak Saiful Anwar nanti yang akan bisa membimbing kami di BRGM bagaimana menghitungnya menghitung sekian hektare sekian karbon kalau mangrove kan kita juga punya banyak variasi tidak hanya satu variasi mangrove kalau misalnya banyak untuk mangrove yang kerapatannya kurang dari 30 berapa sih nanti net gain untuk karbonnya mangrove potensi untuk tambak berapa net gainnya dalam sekian tahun berapa biayanya berapa dan kira-kira pendapatan kalau misalnya nanti sudah diatur secara detail karbon trade-nya kira-kira berapa dolar yang kita bisa peroleh dan pada akhirnya nanti akan bisa kita lakukan penghitungan benefit cost ratio antara usaha rehabilitasi dengan karbon yang kita peroleh kalau itu bisa diuangkan saya kira itu bapak ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Satiawan yang tadi menyampaikan terkait dengan akselerasi atau percepatan aksi restorasi ekosistem mangrove untuk mendukung pengembangan blue carbon dan juga pencapaian target NDC beberapa poin penting tadi disampaikan yang paling penting adalah bagaimana antisipasi ya Pak agar tidak terjadi pengurangan luas justru yang ada harusnya penambahan luas kemudian disampaikan juga pendekatan landscape dalam rehabilitasi mangrove dan poinnya adalah bagaimana rehabilitasi mangrove ini bisa sustain atau berkelanjutan dan juga tadi dipaparkan terkait dengan fase-fase dari fase percepatan rehabilitasi kemudian fase pengarusutamaan mangrove mangrove restari hingga sampai di fase akhir terima kasih sekali lagi Pak Satiawan sudah mau paparkan materi yang pertama untuk sesi yang kedua ini berikutnya Bapak Saiful Anwar Direktur Inventarisasi Gas Rubah Kaca dan juga Bonitoring Pelaporan dan Verifikasi dari Kementerian LHK yang akan memaparkan materi terkait dengan konsep inventarisasi penurunan emisi GRK dari Blue Carbon dalam konteks pencapaian target NDC kami persilakan Pak Saiful Anwar Baik, boleh dibantu teman-teman? Baik Terima kasih Mbak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati para pejabat tinggi Madia dan Pratama Staff Ahli Menteri Penasihat Senior Menteri Tenaga Ahli dan Bapak Ibu sekalian yang hadir baik online maupun yang hadir di tempat kita lanjut saja ini outline yang akan kami sampaikan kebetulan kami mendapat catatan kami menyampaikan 10 menit saja jadi ini memang paparan kami desain untuk 10 menit dan saya yakin dalam 10 menit tidak dapat memberikan banyak hal secara detail jadi mungkin masih tetap secara umum dan sebenarnya banyak hal tadi juga telah disampaikan jadi mungkin yang pertama nanti kami akan menyampaikan mandat global inventory gas rumah kaca ini penting agar kita yakin bahwa kita memang harus melakukan inventarisasi gas rumah kaca secara nasional kemudian yang kedua pedoman penyelenggaraannya tadi juga sudah sempat disinggung kemudian terkait dengan blue carbon jadi blue carbon kita tahu tadi tidak hanya mangrove kemudian blue carbon dalam inventory kemudian inisiatif pengembangan lanjut terkait dengan madat global kita tahu di artikel 4 UNFCCC bahwa para pihak ini harus secara reguler menyampaikan laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca nasional dengan menggunakan metodologi yang diterima oleh IPCC dan disetujui oleh COP CME pada perjanjian Paris untuk Paris Agreement dan tentunya COP secara umum juga dan tentunya inventarisasi dilakukan pada berbagai sektor ekonomi ini yang dianggap sebagai source dan tentunya termasuk juga sektor kelautan ini apabila memang akan menyumbangkan juga emisi dan ini penting juga untuk meningkatkan trust confidence dan effective implementation dan juga untuk nanti melakukan global stock take maka pentingnya ini harus mengikuti pedoman IPCC dan inventarisasi ini penting sebagaimana tadi sudah disampaikan Ibu Dirjen ini tentunya untuk menentukan reference level jadi kalau kita mengatakan kita sudah menurunkan emisi sekian diturunkan dari mana tentunya harus ada reference levelnya dan itu ditentukan dari hasil inventarisasi jadi hasil inventarisasi inilah yang nanti akan digunakan untuk menentukan berapa besarnya pengurangan emisi yang telah kita lakukan lanjut dan ini pedoman inventarisasi yang kita gunakan dari IPCC jadi kita sudah menggunakan 2006 IPCC guidelines for National Greenhouse Gas Inventories dan juga suplemen dan refinement-nya di 2013 suplemen dan 2019 refinement Alhamdulillah Indonesia sudah cukup lebih maju karena masih banyak negara-negara yang masih menggunakan 1996 guidelines jadi kita sudah ya setara lah dengan negara maju ya kita sudah menggunakan guidelines yang yang terbaru dan kita karena masuk di grup G77 in China dan masih banyak-banyak anggota grup G77 China yang masih menggunakan 96 guidelines dan kita terus membantu melalui apa learning apa namanya mutual learning kita lakukan itu kita mendorong teman-teman kita semuanya untuk bisa merubah ke IPCC guideline 2006 agar nanti global stock tick dapat berjalan lebih baik lanjut terkait dengan blue carbon tadi juga sudah disampaikan banyak sekali pengertian tetapi intinya sama tadi juga dari assessment report satu setengah derajat IPCC maupun NOAH jadi blue carbon adalah carbon squestration atau carbon capture dari world oceanic and coastal ecosystems musli by umumnya oleh seagrass mangrove kemudian salt marshes atau rawa payo dan juga ada makro algai yang mungkin tadi termasuk apa namanya seaweed apa rumput laut ya dan other plants in coastal wetland dan ini penyerapan ini bisa terjadi dari pertumbuhan tadi tanaman dan juga akumulasi atau burial dari organic matters di dalam tanah karena itu tadi dijelaskan bahwa ternyata tanah ini banyak sekali menyimpan karbon ya kalau di mangrove itu 78% kemudian kalau di seagrass malah hampir 100% ya 98% semuanya ada di soil organic dan di IPCC guideline ini di 2013 supplement ya tentang wetland supplement ya tadi disampaikan juga bahwa istilah blue carbon itu tidak ada di IPCC belum ada tetapi ini sejajar dengan sebenarnya coastal blue carbon apa namanya coastal wetland ya kalau ada di di IPCC dan ini termasuk juga mangrove tidal marshes dan seagrass meadows lanjut ini kategori sumber emisi IPCC kita lihat dia masuk dalam masih masuk dalam lulusi F ya di agriculture forestry and other land use itu ada wetland jadi nanti kita lihat perubahannya wetland dan remaining wetland dan juga land converted to wetland lanjut dan ini yang ada di chapter 4 tadi kita lihat bahwa apa namanya apa namanya blue carbon ini masuk dalam coastal wetland di IPCC jadi di 2013 IPCC wetland supplement ini aktivitas dan tipe dari vegetasi blue carbon udah di identifikasi yaitu untuk aktivitas itu ada forest management human practices in mangrove kemudian ada extraction kemudian ada drainage ada rewetting re-vegetation dan juga apa creations kemudian aquaculture ini untuk penggunaan dan kemudian rewetit soils dan ini terjadi di berbagai macam tipe vegetasi yang terdampak seperti mangrove tadi title marsis seagrass meadows dan tanaman yang lainnya yang ada di coastal ini yang ada di IPCC guideline selanjutnya untuk blue carbon dalam inventory lanjut dalam inventarisasi GRK nasional tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dirjen dan juga Bu Haruni bahwa untuk blue carbon ini ada di chapter 4 di coastal wetland ini sudah menyediakan panduan ya untuk carbon accounting untuk blue carbon ekosistem di mangrove padang lamun dan tadi title dan yang sudah teridentifikasi nah sebagai sumber emisi atau serapan adalah pengelolaan hutan 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 mangrove tentunya kemudian termasuk extraction atau excavation misalnya merubah mangrove menjadi tambak kemudian ada drainage pengeringan kemudian ada pembasahan kemudian penanaman ya re-vegetasi dan juga re-vegeted soil pembasahan soil dan ini carbon pools yang sekarang sudah mulai kita lakukan inventory untuk mangrove itu untuk biomass itu above dan below ground sudah kemudian soil carbon itu sudah masuk juga di sini di sini mangrove soil dan namun untuk litter dan deadwood kita masih belum belum memasukkan dan ini menjadi PR kita bersama mesinnya untuk seagrass dan tidal marsis ini belum masuk karena memang keterbatasan data terutama pada data aktifitas dan juga faktor emisi jadi tentunya agar nanti seagrass dan tidal mars artinya blue carbon selain mangrove ini bisa masuk tentunya kita harus segera menyiapkan data aktifitas dan faktor atau emisi yang ada di kedua apa source tersebut selanjutnya saya kira ini terkait dengan KKP saya kira ini mitigasi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen Pak Victor bahwa blue carbon ini upaya mitigasi blue carbon itu nanti akan menjadi apa namanya sektor yang yang bertanggung jawab di kelautan yaitu dalam hal ini KKP selanjutnya ini yang kami sampaikan tadi secara singkat saja data aktifitas sampai sekarang kita melakukan inventarisasi ini untuk terutama volu Tolulu CF ya itu ada 23 kelas tutupan lahan ada enam kelas hutan alam satu tanaman 16 kelas non hutan dan ini data series dari tahun 1990 sampai sekarang ini termasuk juga dua kelas mangrove yaitu mangrove primer dan mangrove sekunder jadi khusus blue carbon yang untuk mangrove ini sudah kita lakukan inventarisasi kemudian untuk karbon stok kita mengenerate dari permanen plot yang lebih dari 5000 sebenarnya termasuk yang temporary dan karbon stoknya ini yang untuk blue carbon itu baru mangrove itu above ground tetapi untuk nanti 2001 sampai 2020 jadi 2001 juga apa proses inventory masih berjalan ya datanya ini sudah memasukkan soil karbon tadi kemudian untuk reporting jadi kita yang biomass above ground dan below ground ini sudah kita masukkan dalam program nasional inventory dan juga untuk natcom dan juga search biannual update report dan juga untuk second frel dan tentunya yang tambahan untuk second frel untuk periode 2021 sampai 2030 adalah soil carbon jadi ini suatu hal yang baru itu dan harapannya nanti akan apa akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penyerapan maupun pelepasan ya jadi ini dua-duanya harus menjadi perhatian kita jangan kita hanya optimis menyerap tetapi kita juga harus hati-hati dengan pelepasan karbon di mangrove karena selama terjadi konversi dan degradasi mangrove saya kira akan melepas banyak dan second frel saat ini sedang dalam proses assessment oleh teknikal expert di UNFCC sekretariat semoga ini terus berjalan dengan baik karena sangat detail sekali sehingga kami harus menurunkan tim yang kuat untuk melakukan assessment selanjutnya yang terkait contoh terkait dengan mangrove ini sekarang kita menambahkan tidak hanya hutan mangrove tetapi juga ekosistem mangrove sesuai yang ada di IPCC jadi kalau yang masuk yang sebelah kiri ini adalah masuk kategori hutan mangrove ya di ekosistem mangrove tetapi yang kanan adalah tidak masuk dalam definisi hutan tetapi itu adalah ekosistem mangrove jadi nanti emisi dan serapan tetap kita gunakan dengan guideline IPCC 2006 volume 4 namun kategorinya adalah land use grassland atau other land yaitu termasuk belukar tanah terbuka dan rawa dan ini improvement yang yang dapat kita lakukan jadi hutan mangrove yang dikonversi menjadi non-hutan dan ekosistem mangrove selain hutan ini tetap nanti bisa kita masukkan selanjutnya ini yang yang penting untuk kedepan apabila Blue Carbon nanti akan menjadi bagian dari inventarisasi gas rumah kaca nasional adalah data data aktivitas data aktivitas bisa kita selama ini untuk hutan termasuk mangrove kita peroleh dari National Forest inventory system jadi kita mempunyai data land cover dari 90 sampai 2021 termasuk land cover dari mangrove juga dan ini nanti tentunya kalau padang lamun dan tidal Mars juga akan masuk inventory tentunya data ini juga harus kita upayakan harus tersedia dan selanjutnya untuk yang stok karbon jadi stok karbon ini penting kita tahu naik atau turun itu dari stok karbonnya stok karbonnya menurun atau meningkat dan ini juga kita floreherin National Forest inventory dan kita mempunyai sebaran klaster untuk permanent sample plot di seluruh Indonesia termasuk mangrove tetapi untuk mangrove karena ini apa namanya permanent systematic sampling jadi kadang-kadang di mangrove yang sempit itu permanent sample plot tidak masuk sehingga dalam kasus Kalimantan Timur FCBF untuk mangrove kita tambah tambah plot temporary sample plot untuk meningkatkan akurasi penghitungan jadi ini menjadi PR juga untuk apabila padang lamun dan tidal Mars rawa payo tadi ingin juga tentunya harus kita usahakan ya untuk masuk tentunya harus menambahkan juga permanent sample plot atau nanti bagaimana apakah terintegrasi dengan national inventory ini atau mungkin nanti membuat apa sistem sendiri namun tentunya ini harus dilakukan untuk nanti stok itu kita ketahui dan tentunya setelah kita melakukan inventory dari padang lamun dan apabila kita juga sebenarnya sudah memiliki data historis yang sebelumnya ini akan lebih baik tentunya nanti lebih mudah kita memperoleh reference levelnya sehingga kita tahu aksi kita ini sudah menurunkan atau bahkan melepas if emisi dari data stok karbon tersebut Bapak Ibu sekalian ini yang slide terakhir berikutnya adalah inisiatif pengembangan apabila kita nanti akan melakukan inventarisasi di Blue Carbon secara menyeluruh termasuk lamun dan apa tidal Mars tadi dan ya karena dari segi kebijakan kita sudah ada perpres 98 dan sudah memasukkan Blue Carbon sebagai sebagai potensial sektor maka perlu diikuti dengan inisiasi penghitungan GRK dari Blue Carbon di padang lamun dan puls karbon lainnya dan ini inisiasi ini nanti untuk pelaporan nasional maupun internasional dan ini tentunya dari segi bijakan kita perlu pengembangan kapasitas dan untuk kelembagaan saya kira penanggung jawab penyelenggaraan pengurangan GRK dan pengurangan emisi di tingkat nasional ini harus ada dan di perpres 98 sudah jelas ini nanti oleh Menteri yang punya pertanggung jawab di bidang kelautan kemudian berikutnya adalah penguatan kelembagaan jadi lembaga untuk menyediakan data aktivitas dan faktor emisi ini siapa kemudian tentunya penguatan koordinasi link lintas sektor dalam pengelolaan lahan basah gambut mangrove dan pesisir karena ini harus terintegrasi kemudian pengembangan seterai teknis jadi pengembangan data aktivitas dan faktor emisi untuk padang lamun ya kita perlu data time series cover seluruh Indonesia dan mangrove kita perlu pulsa untuk deadwood dan liter perlu kita kembangkan kemudian penyiapan sistem MRV-nya untuk blue carbon dan berikutnya adalah pengembangan metodologi perhitungan aksi mitigasi blue carbon itu sendiri kemudian yang terakhir penyiapan sistem monitoring nasional ekosistem jadi ini yang identik dengan NFMS termasuk juga pembangunan permanent sample plot saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami disampaikan semoga tidak lebih dari 10 menit terima kasih sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Saiful Anwar Baik Pak Saiful Anwar Direktur inventarisasi gas rubah kaca dan monitoring pelaporan dan verifikasi Kementerian LHK yang tadi menyampaikan terkait dengan konsep inventarisasi penurunan emisi GRK dari blue carbon dalam konteks pencapaian target NDC disampaikan bahwa inventarisasi blue carbon menyeluruh dilakukan perlu menyiapkan blue carbon selain mangrove ya Pak ya ini disiapkan dengan cara menyiapkan data aktivitasnya kemudian sistem sendiri untuk stock carbon untuk mengetahui stock carbon dan juga perlu dilakukan inisiatif dan juga pengembangan dengan melalui kebijakan kemudian penguatan kelembagaan juga hal-hal teknis lainnya yang mendukung terima kasih sekali lagi Pak Saiful Anwar berikutnya kita akan simak pemaparan dari Bapak Pak Novi Susetio Adi UKMKP Kementerian Kelautan dan Berikanan untuk memaparkan materi terkait dengan model operasionalisasi konsep blue carbon untuk pengelolaan ekosistem servis pesisir laut yang berkelanjutan kami persilahkan Pak Novi Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kesempatannya Mbak Eva Wondo yang terhormat pejabat tinggi Pratama pejabat tinggi media staf ahli menteri status menteri dari kedua belah pihak dari KLHK maupun KKP yang saya hormati para narasumber dan juga para hadirin yang bergabung secara fisik maupun online pada siang hari kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa aspek secara singkat karena ini waktunya juga sudah jam bahaya karena puasa gitu tapi sebelumnya saya mengkomprimasi bahwa memang ada beberapa kriteria yang membuat saya ini kelihatan seperti cewek gitu ya rambut saya panjang nama saya Novi gitu tapi karena ini masih siang nama saya masih masih disebut mas gitu biasanya kalau sudah lewat dari siang mungkin berbeda baik ini beberapa outline singkat yang ingin saya sampaikan ingin kami share begitu yang pertama prasyarat berfungsinya blue carbon kemudian yang kedua adalah framework untuk operasionalisasi konsep blue carbon kebetulan konsep blue carbon ini frase yang sama yang tadi disampaikan oleh Mbak Haruni saya dan Mbak Haruni saling berembak dan mas gitu biasanya kemudian yang ketiga contoh operasionalisasi framework kemudian studi kasus dan tools dan beberapa pekerjaan rumah yang pertama mengenai syarat berfungsinya blue carbon ini satu slide simple dan singkat bahwa fungsi blue carbon itu hanya bisa berjalan dengan optimum maksimum jika ekosistemnya itu sehat jadi seperti gambar di sebelah kiri itu bisa berfungsi sebagai carbon sink jika laut kemudian mangrove kemudian seagrass dan ekosistem blue carbon yang lain itu sehat kalau dia terdegradasi atau tidak sehat maka dia menjadi carbon source itu prinsip berfungsinya blue carbon jadi barangnya blue carbon ini harus ada dan dia harus sehat ada pun apa beberapa indikator umum kesehatan itu bisa kita tilih secara umum ya luasannya berkurang atau bertambah kemudian keanekaragamanya yang jenisnya tadinya banyak kok menjadi sedikit berarti ada ketergangguan misalnya kemudian fungsi-fungsi ekosistemnya baik fungsi pertumbuhan produksi buahnya produksi bunganya daunnya dan lain-lain jadi luas saja tidak cukup mungkin luasnya itu sama tetapi tadinya dia masih pohonnya besar gitu kan subuh hijau tapi ternyata luasnya masih sama kondisinya sudah meranggas dan tidak sehat lagi karena berbagai gangguan jadi ini prasarat berfungsinya blue carbon kemudian lanjut nah ini kemudian kami agak mengekstrapolasinya lebih luas begitu bahwa kita perlu ekosistem blue carbon atau ekosistem pesisir yang sihat karena kita ingin memanfaatkan servisnya yaitu jasa biasanya diterjemahkan dengan jasa bisa layanan bisa atau sesekali tercampur dengan fungsi begitu nah ekosistem servis disini atau jasa atau lain ekosistem servis ini tadi sudah disebut antara Mbak Haruni juga ada fungsi penyedia pangan dari laut perikanan gitu kemudian fungsi pengatur atau pemelihara yaitu blue carbon itu sendiri dan juga ada fungsi lain dalam kategori ini yaitu misalnya pelindung pantai pemfilter polusi begitu kemudian ada fungsi kultural yaitu antara lain rekreasi dan ini adalah ekosistem servis ini ada sistem klasifikasinya yang saya cantumkan salah satunya yang terbaru ini dan juga ada toolnya ada ilmunya tersendiri ada jurnalnya sendiri jadi ini memang kita sering menyebut jasa layanan tapi itu sebetulnya memang betul adanya bahwa ini adalah body of science tersendiri dan juga hal yang memang kita manfaatkan sehari-hari kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Menteri KP, kemudian juga Pak Dirjen, PRL bahwa ekosistem servis ini terkonek dengan dua dimensi ekologi sebelah kiri dan blue economy dan kemudian ekosistem servis maupun aspek ekologi ini adalah sebetulnya adalah natural capital ada human capital tapi kita juga punya natural capital atau kalau lebih spesifik ke level ekosistem adalah ekosistem capital dua-duanya harus kita lindungi, human capital maupun natural capital kemudian ekosistem servis ini bisa menghasilkan blue economy jika tadi lagi-lagi ekologinya itu sehat begitu sehingga dia ekosistem servis yang diekstrak dari ekosistem itu ada dan bermanfaat menjadi blue economy dan aspek ini terpengaruh oleh setidaknya dua hal yaitu climate change yang kita bicara ini plus local pollution dan juga kesehatan laut ini yang mempengaruhi ekosistem akhirnya mempengaruhi ekosistem servis akhirnya mempengaruhi blue economy saya mencantumkan climate change plus local pollution karena climate change ini adalah fenomena global mungkin kita jarang mendengar ada desa A kena climate change, desa B climate change atau kabupaten A kena climate change karena climate change itu adalah memang fenomena global karena saya tambahkan ke local pollution juga yang ini adalah sesuatu yang perlu kita mitigasi antara lain dengan mengurangi gas rumah kaca dengan berbagai natural solution antara lain blue carbon dan juga kita juga perlu melihat lingkungan perairan di mana ekosistem pesisir itu berada terutama untuk kesehatannya kemudian prasyarat untuk ini semua berlaku operasional adalah ada sains tadi berbagai pembicara, beberapa pembicara sudah menyampaikan emission factor dan lain-lain itu adalah aspek sains kemudian kebijakan dan nanti yang disampaikan ada pendanaan ini prasyarat untuk berlakunya framework operasional ini kemudian lanjut dan ini adalah salah satu yang sedang kami kerjakan sebagai operasionalisasi dalam pengolahan ekosistem pesisir laut yang diwujudkan dalam operasional framework yang pertama tadi jadi kesehatan laut itu ada toolnya kita hitung dulu di suatu lokasi misalnya kita mau mengembangkan blue carbon maupun service yang lain kita hitung statusnya lingkungan perairannya mendukung atau tidak kemudian kita hitung kuantifikasi ekonomi service-nya ekosistem service-nya termasuk blue carbon yaitu melambun dan mangrove yang di dalam kategori IPCC adalah kategori wetland use wetland land use kategori maaf kemudian kita juga melakukan works in progress nanti kami sampaikan sekilas-sekilas yaitu neraca karbon dan neraca sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semuanya itu adalah inline dengan konsep blue carbon dan inline dengan usaha inventarisasi gas rumah kaca dari aspek blue carbon yang itu semua kemudian menjadi rekomendasi untuk pembangunan blue economy blue economy ini sering dicirikan adalah pembangunan berbasis laut yang circular artinya waste dari satu proses menjadi input dari proses selanjutnya sehingga sia circular begitu kemudian sustainable berkelanjutan karena circular tersebut dan climate resilience ya ini sebenarnya konsep blue economy yang saya kombinasikan dari berbagai aspek kemudian di dalam kesehatan laut itu juga di bagian atas ada ekosistem assessment ada social and human health assessment jadi aspek sosial dan ekosistem itu fisik dan sosial ekonomi itu dimasukkan kemudian sebelum melangkah ke slide berikut mungkin saya ingin menyampaikan klarifikasi juga bahwa mungkin ekosistem blue carbon yang relevan untuk Indonesia itu hanya dua yaitu mangrove dan lamun karena turumbu karang, turumbu karang itu adalah tadinya hewan kecil sekali begitu ya hewan itu mampu menumpu kalsium karbonat yang dia sintesis dari air laut memang ada karbon inorganik yang dia sintesis yang memang itu asalnya dari atmosfer yang itu dia kemudian dia sintesis sehingga hewan karang yang tadinya kecil ini bisa gede sekali seperti turumbu karang sekarang ini pertumbuannya dikatakan 10 cm per tahun tetapi dalam proses dia mensintesis kalsium karbonat terlarut menjadi padat karena di cangkang yang gede itu dia itu menjadikan dia itu net sink walaupun net sinknya itu sedikit sehingga turumbu karang tidak dimasukkan ke dalam ekosistem blue carbon tetapi turumbu karang bermanfaat dalam aspek ekosistem servis yang lain ada rekreasi, ada tempat ruwaya ikan dan lain-lain kemudian untuk salt marsh, salt marsh kebetulan saya belum pernah menemui di Indonesia karena saya masih bermain di lumpur maupun di pasir begitu mengambil sampel-sampel salt marsh itu dan kalau Bapak Ibu melihat teori literatur juga belum ada report salt marsh di Indonesia karena secara definisi ekosistem ini hidup di temperate hingga high latitude sehingga mulai dari 40 derajat utara ke bawah Australia salah satunya yang punya salt marsh yang cukup besar dan karena saya dulu pernah sekolah di sana dan bentuknya ya tidak terlalu menarik gitu lah kalau dibandingkan turumbu karang sangat jauh makanya ekosistem blue carbon yang menurut saya patut kita fokuskan adalah dua yaitu mangrove dan lamun kemudian lanjut dan ini adalah hal tentang studi kasus dan tools yang sedang kita lakukan dengan framework yang tadi ini adalah indeks kesehatan laut yang mungkin belum kita serap secara formal dan legal ke dalam peraturan Indonesia tetapi secara scientific ini sangat bermanfaat karena dia berorientasi kepada ekosistem servis dia mengakses kondisi kualitas lingkungan perairan apakah cocok atau tidak untuk 10 ekosistem servis ini ada food provision, perikanan, ada carbon storage yang di sana adalah blue carbon, carbon storage, ada coastal protection dan lain-lain dan ada skornya masing-masing dan ini skor Indonesia itu kalau dinilai oleh tim OHI International 2020 66, 2021 menurun 65 cuma ini dilakukan oleh tim OHI International di mana kita tidak ikut campur tangan disitu datanya open bisa kita lakukan reassessment juga tetapi ada baiknya kita mempunyai tim independen yang melakukan self-assessment untuk kita sendiri baik di level nasional maupun yang sedang kita kerjakan di level sub-nasional yaitu di beberapa kawasan konservasi yang dikeluarkan oleh KKP kemudian saya cuplik sedikit blue carbon skor dari tim OHI International yang sudah dilakukan dari 2012 hingga 2021 skornya ya memang ada kecendungan meningkat tetapi masih berkisar di kurang dari 70 skornya gitu semoga ini memang keberhasilan rehabilitasi, restorasi ekosistem hutan maaf ekosistem mangrove kita terrefleksi di dalam skor yang meningkat ini cuman kita perlu menilik karena kita tidak ikut langsung di dalam penilaian ini tapi ini yang sedang kita lakukan untuk di level sub-nasional untuk beberapa kawasan konservasi kita lanjut ini adalah yang in progress sehingga belum ada datanya jadi kita ingin memodel kata Pak Dirjen PRL dari KKP menyampaikan penataan ruang pesisir dan laut sehingga kita ada beberapa apa ya semacam tata ruang yang dinamik dibandingkan statik kita mempunyai beberapa skenario tata ruang yaitu misalnya ekosistem karyokonservasi semuanya kita tanam mangrove atau lamun misalnya kemudian sekarang development semuanya kita jadikan tourist resort gitu atau pemukiman pesisir itu development atau kita balance skenario kemudian kita lakukan semacam ada tool-tool untuk memodelkan itu bagaimana dampaknya kepada ekosistem baik luasannya, kesehatannya, keanekaragamanya kemudian ekosistem adalah basis dari ekosistem service kita lihat dampaknya terhadap fisheries kemudian ekoturism coastal protection maupun blue carbon jadi ini yang sedang kita exercise juga lanjut kemudian ini juga yang saya sampaikan ini adalah implementasi atau operasionalisasi dari konsep-konsep awal tadi kami juga melakukan neraca karbon perhitungannya di beberapa wilayah pulau-pulau kecil itu neraca karbon itu sebetulnya mudah intinya berapa sih vegetasi penyerap karbon yang kita punya di suatu wilayah apakah level kabupaten atau level desa kemudian berapa sih jumlah motor atau jumlah mobil atau jumlah rumah tangga semacam itu sehingga nanti kita bisa tahu oh ternyata desa ini kabupaten ini tuh masih lebih banyak emisinya daripada absorption-nya dari karbon carbon stock atau carbon sequestration-nya semacam itu ini tool yang kami pakai lanjut ini yang sedang kami kerjakan di wilayah Brebes jadi ada skenario-skenario skenario 1,2,3 intinya skenario yang maksimal kita bisa menanam sekian ribu hektare mangrove gitu dari mangrove natural yang ada di situ kemudian ada beberapa mungkin tambak yang kita konversi menjadi mangrove semacam itu skenario-skenario yang itu dengan skenario maksimal yang saya tampilkan di sini kita bisa misalnya menyerap 8-9% dari serapan emisi tambak kemudian Brebes wilayah desa Kalwilingi adalah salah satu ekowisata mangrove terkenal itu bisa menghasilkan dengan mangrove sekian bisa menghasilkan sekian M miliar per tahun kemudian juga kita hitung juga berapa produksi oksigen yang bisa kita hasilkan dan berapa luasan wilayah dengan adanya penanaman mangrove itu yang terlindungi dari erosi jadi ini semua konsep blu karbon kita integrasikan ke dalam untuk pengelolaan wilayah pesisir dan puluh pekecil lanjut ini contoh lagi untuk Teluk Jakarta jadi sama skenario-skenaronya tetapi di Teluk Jakarta ini kita coba introduce atau intervensikan dengan PERDA jadi ada PERDA yang memungkinkan daerah itu bekerjasama untuk meminjamkan dalam tanda kutip wilayahnya untuk mencapai penurunan emisi di satu daerah yang lain jadi ini kerjasama antara Banten dan Jawa Barat yang kita plotting skenario kan membantu penurunan emisi untuk provinsi DKI Jakarta jadi lokasi mangrove di ada skenario-skenario tapi ada lokasi mangrove misalnya yang ada di Bekasi yang ada di mana di provinsi lain selain DKI Jakarta kita hitungkan dengan tanpa kerjasama dan mekanisme kerjasama jadi ini satu tool tambahan yang bisa kita gunakan untuk memperkaya atau mengimplementasikan konsep blu karbon ini untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lanjut nah ini adalah salah satu yang lain mengenai tools untuk restorasi pesisir yang mungkin juga sudah familiar juga Bapak dan Ibu sekalian yaitu yang kita sebut dengan Hybrid Engineering atau struktur yang alami begitu yang kita terapkan untuk lokasi geomorofologi tertentu untuk menahan sedimen sehingga itu sedimennya bisa terletakkan untuk propagul mangrove berikutnya ini sudah ada hitung-hitungannya ada semacam paketnya begitulah ini juga sehingga kami sebutkan sebagai tools ini Hybrid Engineering struktur lanjut ini adalah Green Belt Green Belt itu lebih banyak di daratannya sudah ada hitung-hitungan paketnya juga dan sudah ready untuk semacam tools begitu untuk restorasi pesisir yang akan meningkatkan tutupan blu karbon ekosistem juga yang akan bisa berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim lanjut ini adalah coba lanjut ini adalah neraca karbon yang kami sampaikan tadi di awal ini juga tool yang sudah dilakukan di pilot project di salah satu wilayah konservasi KKP di Gili Trawangan yaitu neraca sumber daya jadi gampangnya kita itu punya gaji itu adalah kata-kata sumber daya kita luasannya, kesehatannya kita bisa hitung kemudian kita melakukan pengeluaran-pengeluaran tapi kita juga mungkin ada tambahan-tambahan pendapatan lain selain gaji nah sebelum hitung-hitungan akhirnya harus sesuai dengan apa yang kita inventaris tersebut jadi jika stok awal sumber daya ini dikurangi ekstraksi ditambah konservasi, rehabilitasi, restorasi ditambah pertuangan populasi tidak sama dengan stok akhir maka beberapa item tidak tercatat atau salah dicatat atau salah hitung jadi ini kita perlakukan natural capital seperti currency capital lanjut lanjut lagi nah ini masih lanjutan lagi gambarnya masih sama tapi ingin memberikan elaborasi laut itu bahwa kekayaan bersih laut kita adalah jumlah dari semua aset dikurangi kewajiban atau biaya yang harus kita keluarkan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan lain-lain jadi ini salah satu tool yang sudah kita aplikasikan untuk pilot project di Gili Trawangan yang jika kita lakukan lebih luas dan teratur kita lakukan maka memberi info kekayaan bersih kita meningkat atau menurun neraca kita lanjut inilah hasilnya tadi neraca karbon maaf neraca sumber daya di Gili Trawangan ini hasilnya ada perubahan ekosistem kemudian ada perubahan nilai ekonomi dari 2015 sampai 2021 lanjut dan ini reportnya ini sedang dalam under review kemudian lanjut ini beberapa pekerjaan rumah klik-klik ini sama jadi ada beberapa paling tidak saya menanggung ada dua aspek besar mitigasi dan adaptasi dari blue carbon jadi pertama adalah seperti yang disampaikan Pak Dr. Seiful Anwar sebelumnya itu proses sekali mengoperasionalkan wetland supplement 2013 IPCC karena barangkali tadi juga sudah disampaikan mengenai frail gitu Indonesian frail namun demikian ada berbagai banyak skema perubahan iklim di dalam garis UNFCCC ini ya konvensi perubahan iklim dunia ada yang namanya red plus plus atau plusnya berapa saya lupa gitu tapi red plus gitu kemudian National Greenhouse Gas Inventory kemudian ada juga Kyoto Protocol jadi ada berbagai skema nah ini berbeda-beda jadi misalnya tadi yang disampaikan frail frail itu adalah ada karena dia dalam konteks red plus plus red plus plus ini adalah singkatannya banyak tetapi intinya ada beberapa hal yang mengurangi deforestasi kemudian mengurangi degradasi hutan meningkatkan stok density karbon dan lain-lain nah ini ini adalah jalur dari red plus plus yaitu berdasarkan activity base yang tadi kemudian kalau National Greenhouse Gas Inventory yang mengacu ke wetland supplement ini adalah jalur inventarisasi GRK diwajibkan oleh semua partis peraktifikasi BNF triple C yang ini adalah land based process land based process jadi bukan activity based tapi land based process sehingga dia prinsipnya membagi semua teritori suatu negara menjadi 6 unit lahan yang tadi disampaikan oleh Pak Saiful ada cropland, grassland, wetland, settlement, other land use ada 6 kategori kemudian perubahannya itulah yang dihitung menjadi emisi atau serapan jadi nanti mungkin ke depan ini kita perlu berdiskusi dan ini salah satu momen mungkin momen awal yang baik sekali untuk mendiskusikan hal ini karena di dalam jalur red plus plus mangrove dikategorikan sebagai forest land sementara di dalam jarus di jalur UNF triple C terutama wetland supplement mangrove adalah bagian dari kategori land use wetland jadi ini perlu kita diskusikan bersama lagi untuk operasionalisasinya kemudian operasional purpose 98 2021 tentang nilai ekonomi karbon itu memang perlu dilakukan seperti juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen PRL, Pak Victor kemudian menghenti garasikan aspek ekosistem service ke dalam pengelolaan wilayah basis laut ya ini yang kita masih memperlakukan mangrove, lamon, terumbu karang itu adalah ekosistem tetapi kita belum melakukan perhitungan assessment terhadap manfaatnya siapa tahu itu ada manfaatnya tapi ada juga yang tidak karena kondisi ekosistemnya ini kita perlu integrasikan ke dalam pengelolaan wilayah basis dan laut kemudian ini juga akan bisa menimbulkan perhitungan gain loss ekosistem service dalam konteks alokasi atau pengembangan ruang pesisir laut kemudian ekosistem service assessment ini juga kita perlu masukkan ke dalam bagian dari pengelolaan MPA sehingga ini memang kami inginnya bereksperimen di dalam MPA karena itu yang bisa kita kontrol begitu ada nerata karbon di situ ada nerata sumber dari situ kemudian ada ekosistem service mapping dan modeling di situ kemudian juga ada Ocean Health Index level MPA di situ semacam itu itu yang sedang kami kembangkan saya kira ini slide terakhir terima kasih kesempatannya kepada Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Novi Susetio Adi UKM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi menyampaikan beberapa poin yang salah satunya adalah jika ekologi sehat maka ini akan berdampak positif kepada blue economy dan tadi ada beberapa pekerjaan rumah yang dicapat diantaranya adalah mitigasi dan adaptasi blue carbon kemudian mengintegrasikan aspek ekosistem services ke dalam pengelolaan wilayah pesisir dan juga laut sekali lagi terima kasih Bapak Novi untuk pemaparannya dan berikutnya kita akan simak pemaparan yang terakhir di sesi kedua ini dari Bapak Joko Hedratung Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup kami persilahkan untuk memaparkan materi terkait dengan genergi skema pendadaan untuk pengelolaan blue carbon dalam peningkatan ekonomi masyarakat kami persilahkan Pak Joko Bismillahirrahmanirrahim sebelum saya mulai boleh tanya berapa lama ini 10 menit sih Pak saya ingin konsisten 10 menit ya mudah-mudahan bisa itu baik terima kasih Pak baiklah yang saya hormatiin Ibu Dirjen Bapak Kepala PRGM dan Bapak Ibu sekalian yang hadir baik secara online maupun offline Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari telah kita simak dari sejak awal presentasi di sesi pertama maupun yang kedua ini hampir semuanya saya lo boleh saya sampaikan seluruhnya terkait dengan masalah teknis Alhamdulillah yang terakhir saja saya disebut oleh Pak Novi Mbak Novi atau Pak Novi itu ya Mbak Novi ya kalau sudah makin siang itu kita makin gak jelas kalau melihatnya Pak Novi diskusi khususnya dari Pak Deputi PRGM tadi sampaikan kalau kita bicara tentang blue carbon ini 71% itu penguasaannya ada di KLHK kalau gak salah tohon saya dikorek tadi ya itu yang disampaikan kira-kira kemudian kita juga menyimak tadi apa yang saya menekan Pak Saiful bagaimana perlunya inventarisasi tas data-data termasuk data-data blue carbon tentunya yang disampaikan bagaimana menginventarisasinya dan terakhir tadi kalau saya boleh simpulan dari seluruh apa-apa yang disampaikan Pak Novi tadi adalah bagaimana ekosistem itu mampu membentuk itu akhirnya diperlukan untuk membentuk dari blue economy karena itu yang disebutkan nah terakhir ini yang ingin saya sampaikan kalau kita tadi menyimak bahwa 71% itu ada dimiliki negara sementara kalau saya menerima mengaju pada paparan sebelumnya yang mengatakan bahwa kapasitas pendanaan yang disampaikan Pak Novi tadi kira-kira dari pemerintah itu gak lebih daripada 40 persen 30 persen 40 persen saja dari kapasitas atau kepemilikan aset yang dikuasa oleh pemerintah di dalam mengembangkan atau menyebabu karbonin nantinya ini kalau kita mau merujuk itu kalau kita juga merujuk pada data nasional karena sumber pendanaan kalau berasal dari APBN paling banter kita bisa hanya bisa menyebabkan 30-40 persen pertanyaannya kira-kira kalau kita menginginkan blue economy 60 persen ini dari mana itu satu persoalan yang harus kita jawab pada sore hari ini itu pertama yang kedua persoalannya terpapar di kita nih di depan kita ini tadi disampaikan makanya kita dihadirkan tiga pembicara penting di dalam forum ini pertamalah rekan-rekan dari KLHK kedualah rekan-rekan dari BRGM dan terakhir adalah rekan-rekan dari KKP dihadirkan untuk bicara dalam satu hal yaitu blue carbon dari sini kita bisa narik sebelumnya sebenarnya Pak untuk satu persoalan ini saja kita melibatkan tiga kementerian atau boleh saya katakan kalau dikatakan kementerian ya nah pertanyaan tentu muncul bagi teman-teman yang atau bagi para pemilik dana yang memerlukan untuk berkontribusi di dalam blue economy atau blue carbon nanti yang akan berkontribusi 60 atau 70 persen itu lantas saya berhubungan dengan siapa? ya konklusinya adalah kira-kira bagi bisnis, bagi pemilik dana itu kan tentu adalah pihak-pihak yang mempunyai dalam perspektifnya kalau mau mengeluarkan dana mesti hitungannya ekonomi atau bisnis utamanya dalam konteks itu adalah dia memiliki symmetric information baru dia mau masuk ke dalam konteks itu kalau kita ngomong pendanaan oleh karena itu saya menyambut baik tadi apa yang dilaksanakan oleh Pak Saiful ini mulai dibentuknya suatu data collection untuk mampu merepresentasikan secara benar untuk mampu menyajikan suatu data yang bisa dibuat sebagai putusan bagi pemilik dana bukan kira-kira itu tapi dua pertanyaan tadi belum disawab yaitu bagaimana kemudian private sector mau berkomunikasi masuk dan bagaimana menyelesaikan koordinasi antara berapa pihak di pemerintahan ini itu dua pertanyaan mendasar dari kala itu ya saya masih ingat dari Bu Menteri Kahilaka dan Bu Menteri Keuangan bagaimana kemudian menjelaskan ini ya jelas pertama adalah ada artikel 6 ya 6.2 kalau tidak salah itu di UNFCCC yang mengatakan pentingnya pemerintah di dalam dalam me-akomodir pendanaan dari pihak luar khususnya untuk masalah lingkuan hidup atau masalah climate change itu pertama kedua adalah yang paling penting ini bagi private sector adalah standarisasi saya harus mengukur sama ukuran saya dengan ukuran dari yang saya akan tuju di bisnis itu yaitu di Indonesia katakan atau di blue carbon di Indonesia ini ukuran saya harus sama bagaimana mempernyamakan ini kalau tidak sama saya mengukur tadi disampaikan oleh Pak Deputi ya dia katakan kebutuhan-kebutuhan untuk pengembangan itu sekitar katakan hitungannya adalah sekitar 17 triliun kalau ada data yang disampaikan teman-teman BRGM ternyata hitungannya mungkin 20 triliun nah ini menjadi ekspektasi yang tidak di ya betul kan sementara kita tahu teman-teman Bapak-Ibu sekalian tadi disampaikan aset terbanyak ada di pemerintah kita paham betul bagaimana ngukurnya private dengan pemerintah itu legal-nya berbeda itu hal yang harus disop pada saat kita berbicara tentang pendanaan untuk sustainability atau blue carbon ini ya nah Bapak-Ibu sekalian kami hadir dengan perspektif bagaimana kita mampu menjadi representatif atau mampu kita mewakili ini boleh next saja ini kalau yang ini saya enggak akan bicara karena ini sudah dikupas habis oleh teman-teman dari seluruh pembicara dari pertama sampai sebelum saya tadi Mas Novi ya dan dari perspektif ini saya ingin menekankan nilai karbonnya saya ingin mengatakan nilai daripada blue carbon maksud saya yang saya coba lihat disini ini data saya coba ambil dari apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita di BRGM ini kami ambil data ini kami coba sampaikan kalau melihat ini sekilas saja secara ekonomi nampaknya nampaknya kalau private sector harus masuk nampaknya sangat menguntungkan karena ya karena dalam tujuh tahun tujuh tahun investasi dia sudah balik setelah itu dia akan menikmatiin saja investasinya ini kira-kira gitu kalau kalau dari permikiran sederhana tapi beyond ini enggak sesimpel itu beyond ini enggak sesimpel itu pertanyaannya pertama adalah kira-kira bagaimana kesepakatan kami dengan pemilik asetnya ini belum dihitung nih nilai asetnya berapa nanti kalau mau dialihkan atau mau dipinjamkan dan sebagainya itu menjadi cost bagi bagi teman-teman pemilik dana baik itu adalah dana-dana private dari nasional maupun internasional itu tidak pemikiran legalnya seperti apa beberapa seperti itulah yang menjadi encourage kita untuk mewujudkan harapan daripada para pemilik dana itu mampu kesini dengan 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 tenang dengan yakin sehingga dia mampu melepas dananya dengan mengharapkan hasil seperti yang dia dia harapkan nah Bapak Ibu sekarang next boleh berikutnya Mbak Mas nah kira-kira kalau direfleksikan tadi dalam bentuk ekonomi ya kalau bagi pemilik dana mau masuk di dalam dalam memberikan pendanaan untuk blue carbon itu kira-kira gambarannya kayak dia masuk di ini baik itu sekalian di start up kalau sekarang ini mau masuk di situ ini seperti start up dia masuk saya masuk kira-kira gitu dalam kondisi sekarang ya saya boleh katakan 90% saya gagal itu bahasa start up karena apa informasinya dan legalnya dan semua requirement bisnis itu tidak bisa dia grab dengan mudah dan itu bagi dia ada resiko cost dan oleh karena itulah pendekatan itu kita pakai bagaimana menyelesaikan ini dalam sisi pendanaan kira-kira gitu ini menjadi ilustrasi pada saat membuat itu jadi Bapak Ibu sekarang kalau melihat dari pengalaman untuk mengembangkan semacam blue carbon yang dimasuk pertama bagi private sector bisa dibalatkan seperti dia masuk pada inisial sampai ke seat ini loh kira-kira yang mereka menjadi tidak pasti itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa menggapai ya bekerja sama dengan teman-teman yang memang memahami betul di dalam sana ini yang paling bawah itu di inisial konsep itu sampai seat itulah tadi kan inisial konsepnya sudah disampaikan oleh Pak Novi ya dengan gambelan dengan perkembangan teknik yang seperti itu tetapi yang meyakinin kan Pak Novi dari perspektif kami pemilik dana loh ini bukan hitungan saya saya nggak ngerti betul ini saya perlu orang yang betul-betul di sana itu kira-kira gitu loh saya perlu saya kasih baris bawahi ya saya perlu orang yang betul-betul mengikuti pemikirannya Pak Novi betul nggak itu semuanya itu poinnya dari konteks itu baru mungkin di uji cobakan oleh Pak Novi ini mungkin melalui teman-teman di KKP baru dicobakan mulai dia membentuk satu ya mulai menghasilkan seat di konteks itu melalui apa? APBN ya di konteks itu baru mulai nah setelah dia mempunyai early growth itulah baru mungkin Pak Novi bisa melaporkan kebenaran daripada konsepnya tadi baru di situ kita berpikir ke sana tapi tentu bagi kami pemilik dana masih belum yakin saya harus masuk nggak karena risiko juga masih besar nah di konteks itulah di rapid growth itu biasanya kita akan memulai saya akan memulai melakukan pembiayaan kalau di kotek itu di pembiayaan di rapid growth sampai di maturity inilah kemungkinan masuknya pembiayaan-pembiayaan atau berputar pinjaman itu bisa dilakukan setelah itu ya setelah dia maturity baru dia bisa masuk ke capital market atau maturity itu kalau secara teorinya kita menggunakan konsepnya startup kira-kira itulah pembiayaan next tapi saya ingin menjawab Bapak Ibu sekalian konteks kita ini dalam perspektifnya bagaimana pemerintah secara keseluruhan mau menjawab itu seluruhnya ini kan secara secara mikronya satu-satu kita ini tapi secara makro bagaimana kita mampu menggapai seluruh pendanaan di luar itu untuk bisa menyokong atau mensupport yang disebut sustainability carbon, blue carbon itu next ini loh kira-kira yang kita propose tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian ada perbedaan mendasar antara kami pemilik dana sama private tadi yang yang diharapkan 60% masuk ke kita dengan pemerintah Indonesia dalam konteks ini ketika kami masuk pertama-tama tadi saya yang legal-nya framework-nya mestinya adalah sama kemudian standart ukurnya harusnya sama kemudian saya tentu harus mampu merefleksikan atau saya harus mampu mendapatkan atau terwakilinya saya ke dalam satu proyek yang ada di Indonesia itu kira-kira gitu loh ya di konteks itulah sebenarnya kemudian kita kemudian kemarin mengajukan satu pemikiran satu satu solusi atas persoalan-persoalan dihadapi oleh pendanaan dari luar itu dalam menyelesaikan dalam keinginan mereka untuk masuk ke Indonesia masuk mendananya di kita yaitu melalui apa yang next dulu aja Mbak boleh gak next apa yang disebut dengan lembaga trustee menjawab persoalan-persoalan yang tadi dari perspektif pemilik dana saya membutuhkan gitu kira-kira saya membutuhkan institusi atau pihak yang bisa saya trust untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Pak Novi benar untuk meyakinin bahwa gitu loh dan juga mewakili ketika di pemerintahan Indonesia yang mempunyai mempunyai banyak sektor tadi bisa betul-betul terfleksi dan saya ukur betul dengan ukuran yang saya lakukan nah dia membutuhkan membutuhkan pihak yang mampu mewakili dia pihak itu kalau dalam legal internasional yang hanya mewakili para pemilik dana itu disebut trustee institusinya fungsi trustee itu tidak lebih adalah seperti ini dia hanya mewakili secara hukum mewakili secara hukum pihak pemilik dana tetapi dia tidak boleh si trustee ini tidak boleh tidak boleh mendapatkan manfaat atas aset yang dititipkan kepada trustee itu jadi oleh si si pemilik dana dia sudah diarahkan ini nanti dananya hanya untuk si beneficiaris jadi fungsi trustee ini fungsi institusi hanya menyalurkan agar dana itu bisa tepat disalurkan kepada beneficiaris itu esensinya nah ini yang dituangkan dalam peraturan perundangan yang ada di kita ini yang menjadi dasar yang kemudian bisa kita sampaikan kepada investor ini loh diatur dalam PP dan perpres mereka diperlukan legalnya itu sehingga para pemilik dana itu yakin bahwa ini diatur levelnya di dalam PP dan perpres artinya mewakili pemerintah itu yang disampaikan ke para pemilik dana nah kemudian yang kedua bahwa si investor juga masih bertanya loh kita ini berhubungan dengan tadi saya sampaikan aset kebanyakan ada di pemerintah jadi investor atau pemilik dana memikirkan saya kalau berhubungan pemerintah kan hukum saya berbeda Bapak Ibu sekalian saya rakin paham bagaimana pemerintah ini kalau sudah mengelola dana keupangan itu tentu sangat-sangat rigid nah ini tentu tidak dikendaki atau tidak matching dengan keinginan dari para pemilik dana pasti oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian ditawarkan atau diberikan satu solusi bagaimana pemerintah menggunakan institusi bisnis agar matching antara aturan yang ada di institusi yang ditunjuk pemerintah ini yang mewakili pemerintah ini dengan institusi pemilik dana oleh karena itulah ditunjuk model trusty nya adalah BLU ini baru satu-satunya yang pernah ada yang pernah dibuat di Indonesia jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian solusinya atas kemungkinan tadi adalah BLU yang mempunyai konsepsi dan mempunyai peraturan perundangan terkait dengan trusty jadi itulah solusi pendanaan untuk kira-kira mampu menarik dana-dana private untuk bisa disalurkan atau diberikan kepada beneficiary yang ditunjuk oleh pemilik dana dan bisa di trust bahwa itu akan tepat sasaran, tepat investasi, tepat pendanaan itu yang diharapkan kira-kira masih ada pertanyaan tentu terakhir yaitu kita tahu ini kan ahlinya mengatur dana bukan ahli seperti Mas Novi atau Pak Saiful yaitu teknis mereka enggak tahu nah skenario yang dibentuk sebelum ini tolong sebelumnya mohon bisa balik cara menyelesaikan mekanisme penyelesaiannya Bapak Ibu sekalian bisa perhatian di sini ini diatur dalam peraturan bahwa fungsi daripada trusty BBDH dan kastudian ini hanya menyalurkan sementara yang melakukan evaluasi dan melakukan teknis penyalurannya adalah kementerian-kementerian terkait jadi yang menentukan menentukan dan memiliki kemenangan dalam penyaluran terhadap seluruh dana yang dikelola oleh trusty ini itu yang menentukan adalah kementerian atau lembaga yang terkait jadi fungsi ini kalau sebagai penegasannya adalah BBDH tidak memiliki atau tidak mengambil kemenangan di seluruh KL apa institusi yang terkait teknisnya mereka yang menentukan kita hanya sifatnya mengawal sampai ke beneficiary-nya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya cakapkan pada sore hari mudah-mudahan sore ya ini mau siang siang ya mudah-mudahan ini bisa memberikan ilustrasi gambaran Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa diskusi lebih detil lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Joko Hendrato Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup tadi disampaikan terkait dengan sinergi skema pendanaan untuk pengelolaan blue carbon dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan disampaikan juga adalah solusi dari pemerintah dengan menggunakan institusi bisnis BLU yang sudah ditunjuk dan juga bisa dipercaya sebagai solusi pendanaan terima kasih sekali lagi Pak Joko Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber di sesi kedua ini sekali lagi terima kasih Bapak Bapak mohon maaf karena keterbatasan waktu jadi kita tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan di sesi yang kedua ini ada beberapa poin penting yang tadi kita sudah simak bersama Bapak Ibu dari workshop yang kedua ini blue carbon dalam pembangunan blue ekonomi dan juga pencapaian target NDZ tadi sudah kita simak dari sesi pertama dan juga sesi kedua bahwa Indonesia memiliki potensi blue carbon yang besar dan perlu langkah strategis untuk memaksimalkan potensi ini tentunya untuk bisa berkontribusi pada pembangunan blue ekonomi dan juga pencapaian target NDZ tentunya dengan dukungan semua pihak boleh kita tepuk tangan sebagai bentuk dukungan kita untuk acara hari ini blue carbon dalam pembangunan blue ekonomi dan juga pencapaian target NDZ dan Bapak Ibu akhir kata saya Fawondo pamit undur diri terima kasih sekali lagi Bapak Ibu untuk kebersamaannya sejak pagi hingga siang hari ini dan kami mohon Bapak Bapak untuk tetap di tempat sebelumnya saya izin kembalikan ke MC Mas Fikri terima kasih sekali lagi sekali lagi Bapak Ibu salam sehat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih sekali lagi tepuk tangan untuk moderator dan juga para nana sumber dan kami persilahkan untuk bisa langsung duduk saja ke kursi yang telah disediakan kembali baik sekali lagi terima kasih saudari Epa Wondo atas moderatornya pada siang hari ini dan baiklah hadirin yang berbahagia keseluruhan acara telah berlalu dan telah berjalan dengan lancar dan kini tibalah kita berada di penghujung acara saya Fikri Julfikar selaku MC pada siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf undur diri terima kasih selamat siang dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati